Mengapa saya belum berhasil menjadi Master Prasasti Surgawi setelah makan begitu banyak pil obat? Chu Hen mengjilat sudut mulutnya saat dia merasakan energi reiki di istana niwan miliknya yang sudah penuh tetapi terjebak di kemacetan. Kemudian, dia melihat pil aliran jernih peringkat surga lainnya. Huff, si Fengzi mendengus dingin. Jika kamu ingin bereinkarnasi lebih awal, silakan makan yang lain. Chu Hen tercengang. Apakah ia benar-benar akan mati? Idiot, jangan berpikir kamu bisa main-main hanya karena kamu memiliki pohon roh jimat surgawi sebagai fondasi pohon jalanan. Jika kamu dengan paksa memasukkan terlalu banyak energi, itu masih akan menghancurkan istana niwanmu. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius si Fengzi, Chu Hen tidak berani melanjutkan dan menyingkirkan clear flow pil lainnya. Si Fengzi diam-diam tersenyum dengan sedikit rasa puas diri. Kemudian, dia terbatuk ringan dua kali dan menuangkan energi reiki ke dalam slip giok, memanggil serangkaian nomor jimat yang indah. Angka-angka jimat yang mempesona seperti bayangan yang mengalir menari di depan mereka berdua sebelum mereka menyusun diri mereka bersama seperti jaring besar. Si Fengzi dengan kasar meliriknya dan berkata dengan sedikit terkejut, Eh, kali ini adalah prasasti alat. Aku ingin tahu berapa banyak logam yang akan terbuang. Chu Hen sudah terbiasa dengan ejekan dan penghinaan si Fengzi. Bagaimanapun, si Fengzi akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengejeknya lebih dari sepuluh kali sehari. Itu adalah prasasti alat hati keabadian, dan itu adalah prasasti alat peringkat surga yang bermutu lebih tinggi. Ini sangat sulit, si Fengzi bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kerutan di wajahnya. Dia sepertinya ragu apakah dia harus membiarkan Chu Hen melewati prasasti jimat ini dan mempelajari prasasti jimat lainnya terlebih dahulu. Apa konten spesifiknya? Chu Hen bertanya. Prasasti alat hati keabadian digunakan untuk menyempurnakan senjata asal, si Fengzi menjawab, yang disebut senjata asal, terus terang saja, adalah senjata yang hanya dapat digunakan oleh pemiliknya. Orang lain tidak dapat mengendalikannya. Oh. Setelah mendengar ini, ketertarikan Chu Hen langsung terguncang. Bagi sebagian besar Wu Xiu, senjata itu seperti lengan kiri dan kanannya. Tentu saja, dia berharap hanya dia yang bisa menggunakannya. Jika secara tidak sengaja diambil oleh orang lain selama pertempuran, itu tidak akan membantu musuh. Mari kita pelajari pola artefak jantung keabadian. Apa kamu yakin? Mungkin hanya membuang-buang waktu, kata si Fengzi. Tidak ada salahnya mencobanya terlebih dahulu. Baiklah, si Fengzi tidak berbicara lebih jauh. Setelah itu, dia mulai menjelaskan secara detail kepada pihak lain. Tanda alat hati keabadian dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama memungkinkan senjata hanya digunakan oleh pemiliknya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa melakukannya jika kamu berlatih dengan rajin. Level kedua jauh lebih rumit. Ia dapat menggabungkan kekuatan siapapun ke dalam senjatanya, memberikan senjata itu atribut kekuatan eksternal. Ini akan menghasilkan keluaran tambahan yang lebih kuat. Kesulitannya terletak pada menyeimbangkan gaya tolak-menolak antara senjata tersebut. Dua. Jika kualitas senjatanya terlalu buruk, ia tidak akan mampu menahan kekuatan yang menyatu di dalamnya dan meledak. Jika kekuatan yang menyatu ke dalamnya terlalu lemah, ia akan ditekan oleh senjata tersebut. Pencipta harus memiliki kendali yang sangat tepat dan tangguh. Si Fengzi mengangkat kepalanya dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dengan kultifasimu saat ini, mustahil bagimu untuk menuliskan Eternity Heart Rune tingkat kedua. Sedangkan untuk efek amplifikasi dari pohon roh jimat abadi, tingkat keberhasilannya tidak akan melebihi 50 persen paling banyak. Tingkat keberhasilannya hanya 50 persen. Cuihen bergumam dengan suara rendah. Lalu bagaimana dengan level ketiga? Tingkat ketiga adalah tempat inti dari tanda alat hati keabadian. Tingkat ini menekankan pada penggunaan, alat, sebagai pelengkap untuk memungkinkan kekuatan seseorang muncul dalam bentuk materi. Apa yang kamu bicarakan? Cuihen tidak begitu mengerti. Kamu tidak mengerti? Si Fengzi sedikit tidak berdaya. Agak sulit baginya untuk menjelaskan hal ini kepada orang yang otodidak. Dia menyapu sekeliling dengan tatapannya dan dengan santai mengambil potongan logam sepanjang jari. Lihat ini. Katakanlah ini adalah sesuatu yang aku sempurnakan dengan tanda alat hati keabadian tingkat ketiga. Om. Segera setelah itu, gumpalan aura tajam terbang di sepanjang strip logam, dan langsung berubah menjadi pedang panjang material yang tajam. Namun, saat dia melihat demonstrasi si Fengzi, wajah Cuihen menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senior, bolehkah saya bertanya apa perbedaan antara pedang materi ki Anda dan pedang materi ki saya? Suara mendesing. Bersamaan dengan suaranya, udara bergetar. Telapak tangan Cuihen mengembun, dan gambar pedang true essence yang sangat tajam juga menyatu menjadi bentuk. Selain itu, di bawah kendali Cuihen, permukaan gambar pedang material ditutupi oleh banyak sambaran petir biru tua yang keras dan kuat. Demikian pula, mereka berdua menunjukkan kekuatan mereka sendiri dalam bentuk materi. Apa bedanya menggunakan Eternity Heart Tool Mark atau tidak? Inilah yang membuat Cuihen bingung. Saat dihadapkan pada keraguan Cuihen, si Fengzi hanya mengangkat alisnya dan mencibir. Seekor katak di dasar sumur. Izinkan saya bertanya, berapa lama Anda bisa bertahan dalam bentuk ini? Tatapan Cuihen sedikit terfokus saat dia melihat pedang petir yang melompat sembarangan di telapak tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, meskipun kekuatan ledakan semacam ini memiliki jumlah kerusakan yang sangat mengejutkan, konsumsi energinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan kata lain, sulit untuk menjamin produksi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Mungkinkah? Hati Cuihen langsung menyala, dan gerakan pupilnya menyebabkan pedang petir ki di telapak tangannya tiba-tiba pecah menjadi segudang pecahan cahaya dan bayangan. Si Fengzi menjadi lebih puas diri. Hahaha, bocah bodoh, reaksimu tidak lambat. Benar, tanda alat hati keabadian tingkat ketiga dapat memungkinkan energi yang menyatu ke dalam senjata untuk terus meletus, dan menyelesaikan keluaran kerusakan yang efisien. Jika kamu mau, kamu dapat memegang senjata esensi sejati dengan daya ledak tinggi setiap saat. Bahkan jika esensi sejati di tubuhmu habis, senjata yang ditempa oleh energimu sendiri akan tetap ada di tanganmu. Biar ku bilang begini. Nada suara si Fengzi berhenti sekali lagi, dan tatapannya dipenuhi dengan kepastian saat dia berkata, ini sebenarnya adalah teknik jimat yang dapat menempa energi menjadi senjata. Menempa energi menjadi senjata. Cuihen tiba-tiba menyadari. Ini sungguh luar biasa. Setelah mendengarkan penjelasan si Fengzi, Cuihen hampir melompat. Tingkat ketiga dari tanda alat jantung keabadian sebenarnya sangat tidak normal. Dalam sekejap, pikiran Cuihen langsung berputar cepat, dan berbagai ide berani muncul seperti air pasang. Tapi tepat setelah itu, si Fengzi menuangkan seember air dingin padanya. Tanda alat hati keabadian memang sangat ajaib, terutama tingkat ketiga. Ini dianggap sebagai salah satu teknik jimat peringkat surga teratas. Bahkan jika kamu memiliki pohon roh jimat surgawi, dengan kemampuanmu saat ini, kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Cuihen mengerutkan bibirnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Huff, matamu telah mengungkapkan apa yang kamu pikirkan. Sejujurnya, kemajuanmu sudah cukup untuk membuat malu banyak orang, jadi lebih baik lakukan selangkah demi selangkah. Cuihen dengan ringan menghela nafas lega, dan sudut matanya sedikit menyipit. Lakukan selangkah demi selangkah, tapi aku tidak punya banyak waktu lagi. Masih ada satu bulan sebelum orang itu datang. 972. Prasasti Alat Jantung Keabadian Itu adalah prasasti alat yang kuat milik puncak Heaven Rang Runes. Setelah mempelajarinya dari Sifengzi, Cuihen mulai mempelajari prasasti alat jantung keabadian. Selama proses budidaya, kendali Cuihen atas energi rune menjadi semakin mahir dalam mengendalikan energi pohon roh jimat surgawi. Seperti yang dikatakan Sifengzi, pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk berkultivasi. Namun, peningkatan Cuihen sepenuhnya dibangun atas dasar, konsumsi material dalam jumlah besar. Setiap kegagalan akan menyianyiakan atau menghancurkan banyak sumber daya. Untungnya, Cuihen bukanlah orang yang kekurangan uang. Selain itu, setelah Gunung Kunliu mengambil alih wilayah Istana Suci Guntur, hal itu setara dengan memperoleh sumber daya yang telah dikumpulkan oleh Istana Suci Guntur selama ribuan tahun. Sumber daya yang digunakan Cuihen hanyalah puncak Gunung Es. Hampir setengah bulan kemudian, Cuihen akhirnya menyelesaikan prasasti senjata hati keabadian tingkat pertama, penyempurnaan senjata asal miliknya, dengan ketajaman yang mengejutkan. Suara mendesing. Pancaran Ki yang tajam berkembang seperti cahaya warna-warni, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Si Fengzi, yang duduk di dekatnya dengan menyilangkan kaki, mau tidak mau mengangkat alisnya. Dia secara naluriah meletakkan cangkir teh di tangannya sebelum dia berdiri dan terbang menuju Cuihen yang berada di Soaring Sky Platform. Eh, itu pedang. Bukan, itu pedang. Pedang di tangan Cuihen tampak seperti pedang. Itu lurus, dan ada sederet gigi gergaji di bagian belakang pedangnya. Itu memancarkan rasa dingin yang menindas, tapi juga dipenuhi dengan sedikit kehangatan. Si Fengzi mengelus sehelai janggut di dagunya dan mengerutkan kening sambil berpikir. Sepertinya aku pernah melihat pedang jenis ini sebelumnya. Apa namanya? Aku tidak ingat. Sen Luo, jawab Cuihen dengan suara yang dalam. Ya, 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 Sen Luo, Si Fengzi menyadari. Dia kemudian bertanya, Mengapa kamu menempa pedang seperti itu? Sepertinya itu hanya artefak spiritual. Cuihen tersenyum tipis, dan rasa kerinduan yang samar muncul dari sela-sela alisnya. Pedang ini adalah tiruan dari Taring Tanpa Batas yang diberikan mentor Si Lan padanya. Tidak ada alasan rumit untuk ini. Itu hanya pemikiran sederhana. Lumayan, hampir mencapai level senjata suci tingkat yang hanya saja tulisan pada prasasti alat masih sedikit ceroboh. Jika Rune disusun lebih lancar, seharusnya bisa mencapai tingkat yang Si Fengzi dengan santai mengambil pedang dari tangan Cuihen dan mengamatinya beberapa saat sebelum memberikan penilaian ini. Artefak suci dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Pangkat bintang, pangkat bulan, pangkat yang dan di atasnya adalah pangkat daftar. Menurut pendapat Si Fengzi, patut dipuji bagi Cuihen karena mampu menempa artefak suci yang mendekati tingkat yang dalam waktu sesingkat itu. Namun, tingkat kesulitan pola alat jantung keabadian tingkat pertama jauh lebih besar daripada tingkat kedua, yaitu perpaduan energi eksternal. Cuihen harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menelitinya. Sedangkan untuk tingkat ketiga, yaitu menempa energi seseorang menjadi prasasti alat senjata, hal itu bahkan lebih tak terbayangkan untuk saat ini. Teruslah berlatih, kata Si Fengzi. Cuihen mendonga sedikit seolah sedang merenung. Ketika Si Fengzi melihat ini, dia bertanya, Ada apa? Anda telah menyelesaikan pola alat jantung keabadian tingkat pertama, mengapa Anda masih begitu tertekan? Cuihen menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku hanya memikirkan beberapa teman lama, dan aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Saat dia berbicara, Cuihen secara naluriah melihat ke langit di timur. Aku tiba-tiba merasa ingin kembali ke Saint Star Dynasty untuk melihatnya. Kalau begitu ayo kembali. Kakak Cuihen, tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar seperti lonceng perak berbunyi, dan disertai dengan suara desiran angin. Lingkaran debu membubung saat empat sosok melintas di platform tinggi. Kalian, Cuihen tertegun. Dia melihat Yeyao, Long Suansuang, Mu Feng, dan Hao Xi. Kami kembali, kata Hao Xi. Kau kembali sepagi ini, bukankah ini akan berakhir dalam waktu setengah bulan? He he, kamu tidak menyangka ini kan? Mu Feng tersenyum licik. Kami sudah memutuskan untuk pergi bersamamu untuk mencari keberadaan Raja Iblis, jadi kami mempercepatnya setengah bulan. Kami akan kembali ke negara seratus kerajaan terlebih dahulu untuk melapor kepada keluarga kami. Keheranan, keterkejutan, dan sedikit terharu. Kakak Cuihen, meskipun kami tidak akan banyak berguna, kami masih bisa menjalankan tugas untukmu. Balalah kami, Yeyao berkata dengan tegas. Mu Feng juga mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Cuihen. Dia mengedipkan mata dan berkata, Apapun yang terjadi, Nona Meng Chang adalah teman kami. Kami akan menemanimu kemanapun kali ini. Saat kami kembali, saya tidak ingin menjadi penguasa negara ketiga atau keempat. Berikan saja memberiku wilayah yang sedikit lebih luas, dan aku akan puas dengan sekelompok gadis cantik di sisiku. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan senyum. Cuihen mengangguk, merasa tersentuh. Dia kemudian bertanya pada Long Suansuang, Apakah kamu akan kembali ke negara seratus kerajaan? Long Suansuang ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum manis. Kalau begitu ayo kembali dan melihat. Negara seratus kerajaan, saya belum kembali selama lebih dari sepuluh tahun. Jika orang-orang tua yang menyakitiku saat itu tahu bahwa aku telah kembali, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Si Fengzi bergumam pada dirinya sendiri di samping. Mereka berempat kemudian menyadari ada orang lain di samping mereka. Mata Mu Feng menyipit, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saya berkata, Tuan tua, siapa anda? Kamu terlihat seperti orang yang nakal. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan senang mendengar seorang junior berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu. Namun, si Fengzi tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menjawab sambil tersenyum, Karena kamu sudah memanggilku, Tuan tua, maka aku adalah tuan tuamu. Benar-benar, tapi ayahku yang tidak berguna tidak punya kakak laki-laki. Mungkinkah kakek dan nenek saya punya dua, dan membuang satu karena menurut mereka terlalu jelek. Itu tidak benar. Tuan tua, kamu tidak terlihat menakutkan. Saat kamu masih muda, kamu seharusnya sepersepuluh dari ketampananku. Mu Feng, melihat ini, Cu Hen buru-buru menghentikan Mu Feng, dan menangkupkan tinjunya untuk meminta maaf. Senior Si Feng, Saudara laki-lakiku ini tidak punya otak sejak dia masih muda. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua, kuharap kamu tidak memaafkannya. Si Fengzi tersenyum. Tidak masalah, lagi pula keadaanmu tidak jauh lebih baik. Cu Hen terdiam, entah kenapa dia ditembak. Tunggu, apa yang kamu katakan? Orang ini bernama Si Feng. Mungkinkah itu Si Fengzi? Mu Feng bertanya dengan tidak percaya. Si Fengzi segera memasang postur, Ahli. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Sepertinya kamu masih bisa diselamatkan. Long Suan Suang, Ye Yao, dan Hao Zi juga tercengang. Sebagai penduduk provinsi seratus kerajaan, tidak banyak orang yang tidak mengetahui nama Si Fengzi. Dia pernah menjadi ahli prasasti nomor satu di provinsi tersebut. Setelah itu, dia menghilang selama lebih dari sepuluh tahun tanpa kabar apapun. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengenal Cu Hen. He he senior, aku hanya bercanda. Kamu orang yang murah hati, jangan turunkan dirimu ke levelku. Mu Feng juga buru-buru meminta maaf pada wajah tersenyum itu. Bagaimanapun, Si Fengzi terkenal karena temperamennya yang eksentrik saat itu. Sekarang dia tersenyum, siapa yang tahu apakah dia diam-diam akan mengubur formasi jimat untuk meledakkannya. Tidak ada yang bisa menjamin situasi seperti ini. Cukup, kakek tua ini sangat baik, mengapa dia menurunkan dirinya ke levelmu? Ye Yao mengerutkan bibirnya dan berkata. Kata-kata gadis kecil ini enak didengar, lelaki tua ini menyukainya. Si Fengzi tersenyum. Dalam proses percakapan sederhana, Cu Hen dengan jelas menemukan bahwa aura yang dipancarkan oleh mereka berempat telah meningkat pesat. Sepertinya kalian semua mendapatkan banyak hal kali ini. Kata Cu Hen. Saat menyebutkan hal ini, mata mereka berempat berkedip karena kegembiraan. Kakak Cu Hen, aku telah menerobos ke alam langit yang mendalam. Ye Yao mengedipkan matanya yang besar seperti gadis yang bersemangat di sebelah. Oh. Cu Hen tidak hanya terkejut, bahkan si Fengzi pun tercengang. Alam langit mendalam yang begitu mudah. Dia menatap Ye Yao dengan ekspresi serius, lalu segera mengangkat matanya dan berseru kaget. Su Chi. Batas garis keturunan Su Chi. Tidak heran, kamu juga berasal dari Provinsi Seratus Kerajaan. Cu Hen tersenyum. Benar, kita semua dibesarkan di Provinsi Seratus Kerajaan. Si Fengzi menganggup dan memuji. Haha, bagus. Provinsi Seratus Kerajaan yang kecil dapat dianggap mulia sekali saja. Mereka berempat pergi ke alam mendalam kiangang dari Sekte Seribu Dunia. Leng Lingyan, San Zen, dan Hua Sue pergi ke Istana Jihua. Karena terpisah, ketiganya tidak mengetahui rencana mereka berempat. Jika tidak, dengan persahabatan mereka dengan Cu Hen, mereka pasti tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam pencarian Luo Mengcang. Tentu saja, Cu Hen tidak ingin hal ini terjadi. Bagaimanapun, Gunung Kun Liu membutuhkan tenaga dan membutuhkan beberapa murid yang bertanggung jawab untuk mengambil alih urusan besar. Selain Ye Yao, yang memasuki alam langit yang mendalam dengan keunggulan fisik Su Chi Tai Chi, Long Suan Suang, yang sudah berada di alam bumi yang mendalam tingkat ke-8, juga menerobos ke alam langit yang mendalam. Mu Feng dan Hao Zi juga mencapai puncak alam bumi yang mendalam tingkat ke-9, dan hanya berjarak satu lapisan dari alam langit yang mendalam. Hanya dalam waktu dua bulan, Cu Hen diam-diam mengagumi kekuatan alam mendalam Qiangang. Kemudian, Cu Hen pertama-tama pergi untuk memberitahu Master Sekte Gong Yang Yu, lalu mereka berenam langsung pergi ke Provinsi Seratus Kerajaan melalui formasi teleportasi sekte tersebut. 973. Kekaisaran Bintang Suci, Kota Hujan Menyala. Setelah bertahun-tahun, Cu Hen dan Long Suan Suang kembali ke sini sekali lagi. Keduanya merasakan kerinduan akan tempat di mana mereka dibesarkan. Keduanya berjalan berdampingan di jalanan kota, dari satu ujung ke ujung lainnya, melewati restoran dan kedai teh yang sudah dikenal, dan akhirnya sampai di rumah tua keluarga panjang di kediaman jenderal. Semuanya sangat familiar, namun, tanpa Long Zan dan Long King Yang, Flaming Rain City selalu diwarnai dengan kesedihan. Karena berdirinya aliansi jenderal, seluruh keluarga Long telah pindah ke ibu kota. Dari empat keluarga besar di Flaming Rain City, keluarga Ye, keluarga Liang, keluarga Liu, dan keluarga Long, hanya keluarga pertama yang tersisa. Bagaimanapun, keluarga Ye dan Cu Hen memiliki perseteruan yang terkenal. Bahkan jika Cu Hen tidak mengejar masa lalu, keluarga Ye akan tetap mencoba yang terbaik untuk menjauh dari aliansi jenderal. Adapun keluarga Liu yang telah menjebak Cu Hen dan mematahkan tendonnya, mereka telah lama menghilang dari kerajaan Bintang Suci. Adapun keluarga Liang, karena mereka pernah membantu keluarga panjang di masa lalu, mereka juga menerima keuntungan yang lebih baik. Seperti kata pepatah, sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan kemudian ke barat selama 30 tahun. Saat ini, karena kembalinya Ye Yao, suasana keluarga Ye berada dalam suasana hati yang baik yang jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tuan, Nona pertama, cepat keluar. Nona kedua sudah kembali. Nona kedua, kamu akhirnya kembali. Sudah hampir 6 tahun. Ya Tuhan, apa aku sedang bermimpi. Nona keduaku yang malang, kemana saja kamu selama ini. Coba kulihat, kamu lebih tinggi dan lebih cantik dari sebelumnya. Saat Ye Yao masuk ke dalam rumah, sekelompok pelayan buru-buru mengerumuni. Mereka semua menangis bahagia, terutama para pelayan yang lebih tua, yang menyatukan kedua telapak tangan dan melantunkan kata-kata terima kasih kepada para dewa. Sejak muda, kebaikan dan ketaatan Ye Yao telah memenangkan hati banyak orang. Melihat halaman yang familiar dan orang-orang yang familiar, Ye Yao tersenyum tipis. Dia senang tapi juga sedikit malu. Dia membungkuh dan mengangguk untuk menyatakan permintaan maafnya. Maaf semuanya, aku sudah membuatmu khawatir. Semua orang menggelengkan kepala dan berkata, senang kamu kembali. Yao R. Yao kecil. Pada saat yang sama, kepala keluarga, Ye King, dan istrinya, serta putri tertua, Ye Yu, juga bergegas setelah mendengar berita tersebut. Ayah, ibu, adik, aku kembali. Bersatu kembali setelah sekian lama, seluruh keluarga saling berpelukan. Kemana saja kamu selama ini. Kami mencari di seluruh provinsi seratus negara, tetapi kami tidak dapat menemukan Anda. Kupikir kita tidak akan bisa bertemu lagi di kehidupan ini. Meskipun ayah dan saudara perempuannya telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, Ye Yao tidak bisa menahan air mata ketika dia mendengar kekhawatiran dalam nada bicara mereka. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak menjadi tenang. Ye King juga mulai bertanya kepadanya tentang pengalaman dan keadaannya di dunia luar selama bertahun-tahun. Yao R., Kemana kamu pergi? Ye Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak ingin membicarakan bahaya yang dia alami di masa lalu. Aku pergi ke provinsi kemenangan timur. Kakak Chu Hen lah yang menyelamatkanku. Chu Hen. Saat mereka mendengar nama ini, anggota keluarga Ye merasa hati mereka seperti tertusuk jarum. Seolah-olah nama ini adalah hal yang tabu di keluarga Ye. Mereka enggan atau bahkan takut untuk menyebutkannya. Insiden di provinsi kemenangan timur telah menyebar dengan cepat. Bagaimana mungkin keluarga Ye tidak mengetahuinya? Pada akhirnya, dua kata, Chu Hen, membuat mereka semakin ketakutan. Lalu, dia datang ke kota hujan berkobar juga. Ye Yu bertanya dengan hati-hati. Ye Yao mengangguk. Ye Yu dan Ye King saling berpandangan. Mereka sepertinya kehilangan kata-kata. Tentu saja, Ye Yao memahami kekhawatiran ayah dan saudara perempuannya. Dia segera berkata, dia tidak mengatakan dia akan datang ke rumah kami. Namun, kakak Chu Hen memintaku untuk membawakan barang-barang ini untukmu. Saat dia berbicara, Ye Yao mengeluarkan dua cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye King. Ini adalah. Ye King dengan penasaran mengambil cincin itu. Sambil berpikir, dia memimpin dan melihat ke dalam salah satu cincin. Astaga! Cahaya yang menyilaukan bersinar. Dalam sekejap, seluruh aula dipenuhi barang-barang. Gulungan tebal, tumpukan botol dan topless pill, serta senjata dan pelindung yang memancarkan cahaya cemerlang. Warna-warna indah menerangi seluruh aula. Ye Yu dan yang lainnya, yang lengah, terlonjak kaget. Gulungan keterampilan bela diri, pil roh, obat-obatan ajaib, dan pelindung. Murid Ye King menyusut. Suaranya bergetar ketika dia berseru. Senjata roh. Tidak! Tidak! Itu Sein! Sein! Sein Weapon! Semuanya adalah Sein Weapons. Ye King, yang telah menjalani sebagian besar hidupnya, belum pernah melihat senjata suci dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, ada puluhan Sein Weapons dan Sein Armors di depannya. Hal ini membuat pikirannya menjadi kosong. Ye Yao tidak menyangka ayahnya akan mengeluarkan semuanya sebelum dia selesai berbicara. Dia segera menasihati, Ayah, jangan buka cincin itu. Ada 10 miliar kristal primordial bermutu tinggi di dalamnya. Jika kamu mengeluarkan semuanya, rumah ini akan runtuh. Apa? 10 miliar kristal primordial bermutu tinggi. Ye King sangat terkejut hingga dia hampir membuang cincin penyimpanannya. Ketidakpercayaan melonjak dalam hatinya. Ini? Ini semua untuk kita. Ya, Ye Yao menganggup dengan tegas. Dia menepuk pergelangan tangan Ye King, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia tahu bahwa Ye King hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengan Wei King Fan untuk sangat menyakiti Chu Hen saat itu. Chu Hen tidak lagi mempedulikan masalah ini. Dia bahkan telah memberitahu Ye Yu bahwa jika keluarga Ye mengalami kesulitan, mereka dapat mencari bantuan dari aliansi jenderal. Tapi bagaimanapun juga, keluarga Ye tidak berani masuk ke aliansi jenderal. Karena itu, Chu Hen secara langsung menghadiahkan sejumlah sumber daya ini kepada keluarga Ye. Ini bisa dianggap membiarkan masa lalu berlalu dan membalas permusuhan dengan kebaikan. Aku benar-benar ingin berterima kasih padanya secara langsung, Ye King menghela nafas panjang. Tapi dia mengerti bahwa dia tidak lagi punya hak untuk berdiri di depan Chu Hen. Sementara itu, Ye Yu menatap Ye Yao dengan tatapan yang sangat rumit. Kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, Ye Yao kecil, tingkat kultifasimu. Sepertinya sangat tinggi, bukan? Mendengar ini, Ye King mulai menilai dirinya. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa melihat melalui Ye Yao. Di bawah pertanyaan berulang-ulang dari keduanya, Ye Yao mengerucutkan bibirnya dan dengan lembut berkata, alam mendalam surgawi. Alam surga yang mendalam. Ledakan. Tiga kata sederhana ini seperti sambaran petir yang meledak di benak keluarga Ye. Ye King dan Ye Yu saling memandang dan melihat keterkejutan dan kengerian di mata satu sama lain. Sulit dipercaya. Benar-benar sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa di dinasti bintang suci, alam penusuk kekosongan sudah cukup untuk disebut ahli. Alam bumi yang mendalam adalah seorang ahli top. Adapun alam surga yang mendalam, itu sudah merupakan eksistensi yang tidak dapat mereka kejar. Sekarang, keluarga Ye memiliki seorang ahli di alam surga yang mendalam. Bagi Ye King, ini lebih merupakan kejutan daripada kegembiraan. Jika mereka tidak tahu bahwa Ye Yao tidak akan berbohong sejak dia masih muda, mereka pasti tidak akan berani percaya bahwa ini benar. Apakah itu karena dia? Ye Yu berkata dengan bingung. Ye Yao menggigit bibirnya dan mengangguk. Ye Yu tersenyum. Tampaknya itu sedikit mencela diri sendiri. Dia memandang Ye Yao, adik perempuannya yang polos seperti biasanya. Pilihanmu. Benar. Paviliun Pedang Surgawi. Di jembatan rantai besi, sebuah gunung terpencil berdiri sendiri. Tidak banyak orang di sekitar gunung yang tenang itu. Sebuah menara tinggi memancarkan aura yang sunyi. Menara tinggi itu agak tua, tampak sederhana dan kumuh. Di alun-alun di luar gerbang pagoda kuno ini, seorang lelaki tua bungkuk berambut putih sedang menyapu dedaunan dan debu yang berguguran di tanah. Di alun-alun berlubang, langkah kaki pria itu tidak stabil, dan gerakan menyapunya juga lebih berat. Dia tampak seperti lilin yang tertiup angin, hampir kehabisan minyak. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Sepasang mata tua berlumpur menatap kosong ke arah sosok muda yang muncul di jembatan rantai besi. Bibir lelaki tua itu bergerak. Meski dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun, seberkas cahaya melintas di matanya. Orang tua, kamu belum mati. Mu Feng menyeringai. Meski kata-katanya tidak enak didengar, matanya sedikit merah. Tenggorokan lelaki tua itu bergerak sedikit, dan suaranya serendah dengungan nyamuk. Senang kamu kembali. Mu Feng masih tersenyum, tapi dua garis air mata diam-diam mengalir di wajahnya. Mu Siong Chai. Mantan Master Pavilion Pedang Surgawi, Pedang Iblis mengejutkan surga yang mendominasi suatu area. Selama pertempuran upacara suci pavilion pedang, Mu Siong Chai menantang tiga pemimpin Sekte Sura, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain sendirian. Pada akhirnya, dia membakar vitalitasnya sebagai harga dan dengan paksa menggunakan kekuatan teknik pembantaian setan pagoda besar. Melihat Master Pavilion Pedang yang tadinya bersemangat tinggi dan mengesankan kini menjadi seperti ini, hati Mu Feng dipenuhi dengan kesedihan. Lalu, dia dengan cepat berjalan di depan Mu Siong Chai dan dengan tidak sabar mengeluarkan botol giyok. 974. Kota Kekaisaran Chui Han berdiri dengan bangga di atas menara gerbang Liga Umum dan memandang ke bawah pada segala sesuatu di kota. Dia berdiri di istana Kekaisaran asli dinasti Bintang Suci. Setelah berbagai renovasi, tidak lagi tampak sama seperti sebelumnya. Dibandingkan terakhir kali dia kembali, kota Kekaisaran telah sedikit berubah. Di sekitar markas besar aliansi umum, satu demi satu bangunan megah dibangun. Setelah beberapa tahun, Liga Umum telah menjadi raksasa yang tak tergoyahkan di prefektur seratus negara. Sudah banyak berubah, kan? Su Yurong dan Long Suan Suang saling berpegangan tangan dan menaiki tangga menara gerbang seperti saudara perempuan. Kepala Sekolah Jiang dari Aliansi Akademi dan Presiden Kiao dari Persatuan Rune Master juga berjalan bersama. Hanya dalam beberapa tahun, mereka telah mengembangkan Liga Umum hingga skala besar. Orang-orang ini bangga pada diri mereka sendiri. Tentu saja, mereka juga paham bahwa jika Chui Han tidak membawa sumber daya dalam jumlah besar saat itu, tidak akan ada aliansi umum saat ini. Tidak peduli apapun, semua orang menghormati dan mengagumi Chui Han. Ini memang sangat besar. Aku hampir tidak dapat menemukan lokasi rumah bela diri bintang surgawi, Chanda Chui Han. Semua orang tersenyum. Chui Han bertanya, bagaimana formasi teleportasi skala besar yang menghubungkan prefektur timur yang menang. Ketika Su Yurong dan yang lainnya kembali, mereka membawa semua Rune Master teratas Gunung Kun Liu bersama mereka. Karena mereka ingin menyatukan Liga Umum dan Gunung Kun Liu, formasi teleportasi antara keduanya tentu saja diperlukan. Ini berjalan lancar, jawab Su Yurong tanpa ragu-ragu. Kami sudah merencanakan sejak hari pertama kami kembali. Pertama, kami harus menghubungkan formasi teleportasi dengan Sekte Seribu Bangau. Dua hari yang lalu, Master Sekte Kizang mengirim pesan yang mengatakan bahwa kami dapat melakukan tes teleportasi pertama di waktu dua bulan. Chui Han mengangguk. Di antara susunan Rune, formasi teleportasi selalu menjadi proyek yang sangat rumit dan besar. Mereka harus berulang kali menguji keakuratan formasi teleportasi. Mampu melakukan tes teleportasi dalam waktu kurang dari setengah tahun sudah sangat cepat. Tentu saja, Su Yurong, kepala sekolah Jiang, dan yang lainnya tidak terburu-buru pergi ke prefektur timur kemenangan. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar di antara keduanya. Jika dia ingin benar-benar berintegrasi ke dalam ritme bertahan hidup di Gunung Kun Liu, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Semuanya berkembang ke arah yang dia harapkan. Chui Han menatap cakrawala luas di depannya. Itu tidak terbatas seperti laut. Dengan pohon besar seperti Gunung Kun Liu, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang aliansi umum di masa depan. Dalam beberapa hari berikutnya, Chui Han mengunjungi keluarga Luo di kota Taixiao. Dia bertemu dengan ayah angkat Luo Mengchang, Luo Kiong. Selama bertahun-tahun, di bawah asuhan Jendral Meng, keluarga Luo menjadi sangat makmur. Namun, Chui Han tidak memberi tahu Luo Kiong tentang Luo Mengchang. Dia hanya mengatakan bahwa Luo Mengchang untuk sementara pergi bersama orang misterius yang mengirimnya ke keluarga Luo, dan dia secara alami akan kembali menemuinya setelah beberapa waktu. Selain itu, kembalinya si Fengzi juga menyebabkan keributan di negara seratus negara. Sebagai mantan Master Rune nomor satu di wilayah tersebut, si Fengzi telah terluka parah setelah menderita serangan balik dari Rune. Sejak itu, dia diburu dan dibunuh oleh orang-orang yang mendambakan buku Rune rahasia miliknya. Mereka mengira si Fengzi, yang telah menghilang selama lebih dari 10 tahun, telah lama menghilang dari dunia. Siapa sangka dia akan kembali saat ini? Mereka yang menendangnya saat dia terjatuh semuanya ketakutan. Bahkan banyak yang meminta bantuan Jendral Meng. Namun, setelah berita bahwa si Fengzi dan Jendral Meng bersekongkol, orang-orang itu segera mengerti apa yang dimaksud dengan keputus asaan. Waktu setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Waktu yang disepakati dengan orang misterius itu akan segera tiba. Mu Feng, Hao Zi, Ye Yao, dan si Fengzi, yang pergi sendiri, juga telah kembali ke Jendral Meng untuk bertemu dengan Cu Hen. Tidak dapat dipungkiri bahwa mood setiap orang sedikit berat. Kata Cu Hen dengan tatapan serius. Sebenarnya, kamu tidak harus pergi. Tentu saja aku harus pergi. Ye Yao adalah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya. Nada suaranya tegas. Saya diselamatkan oleh saudara Cu Hen. Saya harus melihat saudari mengcang dalam keadaan selamat. Mu Feng menggosok hidungnya dan tersenyum. Sejujurnya, cukup bermanfaat untuk mengikutimu. Ayahku yang tidak berguna itu telah menjadi genit seperti sebelumnya. Paviliun Pedang Surgawi jelas tidak ada hubungannya denganku. Daripada tinggal di sini dan menyanyiakan bakatku, lebih baik aku pergi keluar dan berkeliling dunia. Benar, kami melakukan ini bukan semata-mata untuk seks. Sebenarnya, kami juga punya rencana sendiri. Tambah Hao Zi. Tidak dapat disangkal bahwa tujuan utama perjalanan ini adalah untuk menemukan Luo Mengcang. Namun, pada saat yang sama, mereka juga berharap untuk melihat lebih banyak lagi tiga ribu dunia besar. Melihat tatapan serius mereka, Cu Hen tidak lagi ragu. Dia segera menoleh ke Si Feng Zi dan berkata, Senior, bagaimana menurutmu? He he, kalian akan meninggalkan wilayah timur kemenangan. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan bagus untuk menjelajahi dunia? Si Feng Zi menjawab dengan semangat tinggi. Jelas sekali dia sangat tertarik dengan topik ini. Cu Hen diam-diam menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak berniat membawa serta Si Feng Zi. Namun, setelah memikirkannya, pihak lain adalah ahli prasasti terkemuka. Ditambah dengan pengalamannya yang kaya, dia akan sangat membantu di saat-saat genting. Keesokan harinya, semua orang kembali ke wilayah timur kemenangan. Su Yurong, kepala sekolah Jiang, dan yang lainnya bersikeras untuk mengirim mereka pergi. Mereka pun sampai di Gunung Kunliu. Menurut waktu yang disepakati, Kiaw Xiaowan dari Sekte Seribu Dunia dan Han Yikuan dari Istana Jiu Hua juga tiba satu demi satu. Dalam sekejap, Gunung Kunliu menjadi sangat hidup. Sepertinya kalian benar-benar ingin meninggalkan tempat ini, Chu Hen memandang tanpa daya ke arah Kiaw Xiaowan dan Han Yikuan, yang temperamennya telah sedikit berubah. Han Yikuan merentangkan tangannya dan memperlihatkan senyuman bersih, hanya dengan menjadi yang kuat aku bisa menjadi lebih kuat. Kamu membuatku ingin mengikutimu. Saya tersanjung dengan kata-kata Anda. Jawab Chu Hen. Han Yikuan mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Kiaw Xiaowan, sebaliknya, menggelengkan kepalanya dengan bangga, bagaimana kabarnya? Saya katakan bahwa tiga bulan sudah cukup untuk menerobos ke alam langit yang mendalam. Lihat, alam langit mendalam tingkat ketiga hanya empat tingkat lebih rendah darimu. Chu Hen tersenyum, karena alam mendalam surga dan alam mendalam jiukun begitu kuat, kalian bisa tinggal di sana setiap hari. Mengapa mengikuti saya? Itu tidak akan berhasil. Alam mendalam surga hanya dapat dimasuki satu kali. Setelah itu, efeknya akan sangat berkurang. Kami hanya akan mempertimbangkan masuk ketika kami terjebak dalam kemacetan. Kalau tidak, saya akan mencapai alam langit mendalam sebelum wilayah surga sunyi kuno dibuka. Sehubungan dengan penjelasan Kiao Xiaowan, Chu Hen tidak terlalu terkejut. Dia sudah menebak hal ini. Alasan kenapa dia mengatakan itu hanyalah lelucon sederhana. Senior Long, dan Zen buru-buru berjalan di depan Long Suan Suang. 975. Kakak Senior Long, Master Sekte dari Sekte S Misterius ada di sini. Dan Zen bergegas ke Long Suan Suang dan berkata, Chu Hen, yang sedang berbicara dengan Kiao Xiaowan dan Han Yikuan, juga berbalik. Long Suan Suang mengangguk sedikit, lalu mengikuti Dan Zen ke puncak utama Gunung Kunliu. Kalian silakan saja, aku akan memeriksanya. Lakukan apa yang kamu mau. Han Yikuan tersenyum. Kemudian, Chu Hen mengikuti Long Suan Suang ke puncak utama. Di ruang tamu, seorang lelaki tua berusia 60-an dengan wajah ramah sedang mengobrol riang dengan Master Sekte Gunung Kunliu, Gong Yang Yu. Orang tua itu mengenakan jubah putih. Meski usianya sudah lebih dari 50 tahun, aura yang ia pancarkan menunjukkan sikap seorang ahli. Bahkan di depan alam abadi Gong Yang Yu, dia tidak terlihat pucat jika dibandingkan. Tuan. Pada saat ini, Long Suan Suang dan yang lainnya muncul di pintu masuk aula. Semua orang menoleh. Kelopak mata Gong Yang Yu sedikit berkedut, lalu dia mengangkat tangannya ke arah Chu Hen, yang berada di belakang Long Suan Suang. Kalian di sini, ini adalah Master Sekte dari Sekte S Misterius, Bai He. Junior Chu Hen menyapa Master Sekte Bai He. Oh, Anda adalah penguasa ketiga wilayah prefektur. Bai He mengangkat matanya dan berdiri. Dia menangkupkan tinjunya dan membalas salam. Aku sudah mendengar begitu banyak tentangmu selama beberapa hari terakhir. Aku merasa hidupku sia-sia. Suatu kehormatan bagiku bisa bertemu denganmu hari ini. Master Sekte Bai He terlalu baik, Chu Hen melirik ke arah Long Suan Suang dan berkata, Omong-omong, Master Sekte adalah guru kakak perempuanku yang kedua, jadi tentu saja kamu adalah seniorku. Kalau bukan karena fakta bahwa aku ikut terburu-buru, aku akan mengunjunginya secara pribadi. Kuharap Master Sekte Bai He akan memaafkanku jika aku mengabaikanmu. Kata-kata Chu Hen bisa dikatakan telah memberikan cukup banyak wajah pada Bai He. Setelah yang terakhir mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Ia melanjutkan, beberapa hari yang lalu, aku menerima surat dari Suanger yang mengatakan bahwa ia akan meninggalkan wilayah Timur Kemenangan. Sebagai gurunya, aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mengirimkannya secara pribadi. Dia pergi. Setelah mengatakan ini, ekspresi Bai He berubah suram. Meskipun Long Suan Suang adalah murid langsung terakhir Bai He, dia juga yang paling dia sayangi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memperlakukannya sebagai cucunya. Selain itu, bakat Long Suan Suang dalam mengendalikan teknik S membuat Bai He berpikir untuk menyerahkan posisi pemimpin Sekte berikutnya kepadanya. Mendengar bahwa Long Suan Suang meninggalkan wilayah Timur Kemenangan, Bai He tentu saja, kan? Tuan, aku telah mengecewakanmu, Long Suan Suang menundukkan kepalanya meminta maaf. Apa yang kamu bicarakan, Bai He melambaikan tangannya dan berkata, aku masih ingin menjadi pemimpin Sekte selama beberapa tahun lagi. Bahkan jika Anda terus tinggal di sini, bukan giliran Anda untuk mengambil alih secepat ini. Terlebih lagi, kakak dan kakak senior Anda selalu tidak yakin. Sangat tepat bagi Anda untuk keluar dan berlatih selama beberapa tahun sebelum Anda kembali. Akan lebih baik jika basis budidaya Anda dapat mengejar basis budidaya saya ketika Anda kembali. Haha. Kata-kata Bai He segera menghilangkan tekanan di hati Long Suan Suang. Seolah beban berat telah diangkat dari bahunya, mata indah Long Suan Suang dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Terima kasih, guru, karena telah memenuhi keinginan saya. Bai dia melambaikan tangannya, Tidak apa-apa, kamu boleh pergi dulu, saya masih harus mendiskusikan masalah aliansi antara dua Sekte dengan pemimpin Sekte Gong Yang. Kalian anak-anak bisa pergi dan bermain. Aliansi antara kedua Sekte. Mata Chu Hen berbinar. Dia memandang Gong Yang Yu dengan heran. Yang terakhir menganggupkan kepalanya dan memberikan penegasannya. Gong Yang Yu memang Gong Yang Yu. Chu Hen menghela nafas kagum. Sepertinya Gong Yang Yu sangat ingin memperluas gunung Kun Liu. Chu Hen tidak bisa tidak menantikan hari dia kembali. Seberapa tinggi gunung Kun Liu akan naik? Saat dia hendak pergi, sesosok tubuh yang tergesa-gesa tiba-tiba menyerbu masuk dengan hembusan angin kencang. Chu Hen, kakak senior Chu Hen, seorang murid muda berteriak sambil terengah-engah. Dia di sini. Dia di sini. Orang yang mencarimu. Hua. Udara terasa mengalir lebih cepat. Gong Yang Yu dan Bai He berhenti berbicara. Chu Hen mengangkat kepalanya sedikit dan bergumam pelan. Hari ini, di platform Dao yang luas di puncak utama, mata semua orang terfokus pada sosok yang terbungkus jubah hitam longgar. Hati setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan. Siapa orang ini? Apa hubungannya dengan Chu Hen? Meskipun semua orang di gunung Kun Liu tahu bahwa Chu Hen ingin meninggalkan wilayah timur kemenangan, hanya Gong Yang Yu, Leng Lingyan, San Zen dan beberapa orang lainnya yang mengetahui alasan utama kepergiannya. Anginnya kencang di sini. Tuan, silakan masuk dan minum teh. Flying Immortal Hall Master Chi Hanyu mengundangnya dengan sopan. Tidak perlu. Jika dia tidak datang dalam waktu setengah cangkir teh, aku akan pergi. Suaranya yang acuh-ta'acuh tidak mengandung sedikitpun emosi. Chi Hanyu merasa sedikit canggung setelah ditolak oleh pihak lain. Segera setelah itu, Chu Hen membawa Long Suan Suang, Ye Yao, Mu Feng dan beberapa lainnya ke. Senior, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Setelah berpisah selama tiga bulan, Chu Hen telah menunggu momen ini. Dari matanya, orang bisa melihat banyak ekspektasi dan harapan. Di belakangnya, Kiao Xiao Wan dan Han Yi Kuan memandang orang misterius yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya dengan bingung. Sepertinya alasan Chu Hen pergi kali ini adalah karena orang ini. Saat itu, aku hanya mengatakan bahwa aku sedang mencarimu. Namun, kamu membawa begitu banyak orang untukku. Kata orang misterius itu dengan dingin. Chu Hen tercengang. Tanpa penjelasannya, pihak lain sudah mengetahui bahwa Si Feng Xi, Mu Feng, Long Suan Suang dan yang lainnya ada bersamanya. Senior, aku hanya berpikir satu orang lagi akan lebih membantu. Tidak perlu dijelaskan. Apapun yang ingin kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan peduli padamu. Jadi, apakah kamu sudah menemukan lokasinya? Mata Chu Hen dipenuhi harapan. Aku akan memberitahumu nanti. Jika kamu sudah siap, ayo pergi. Jelas sekali bahwa orang misterius itu tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Untungnya, Chu Hen telah mengatur semua yang perlu diatur. Chu Hen menoleh untuk melihat Ye Yao, Mu Feng, Hao Zi dan yang lainnya. Semua orang menganggupkan kepala dengan tegas. Orang-orang dari Gunung Kun Liu berangsur-angsur berkumpul. Gong Yang Yu, Bai He, Su Yu Rong, Kepala Sekolah Jiang, Chi Hanyu, Wen Liang, Xie Wu He dan yang lainnya semuanya menyuruh mereka pergi dengan tatapan mata mereka. Kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk pergi bersamamu. Hua Sui berkata sambil terisak. Leng Lingyan dan San Zen juga memasang ekspresi bertanya-tanya di wajah mereka. Jika Chu Hen mengangguk, mereka tidak akan ragu untuk mengikutinya. Namun, Chu Hen hanya tersenyum penuh terima kasih. Sebagai perbandingan, Gunung Kun Liu lebih membutuhkan mereka daripada dirinya. Pemimpin Sekte, aku akan menyerahkan aliansi jenderal padamu, kata Chu Hen dengan suara rendah. Gong Yang Yu mengangguk. Jangan khawatir. Ipar. Chu Hen memandang Su Yu Rong dan berkata setengah bercanda, jika aku kebetulan bertemu kakak di luar, aku akan mendesaknya untuk kembali lebih awal. Mata Su Yu Rong memerah. Dia menjawab dengan lembut, kalian juga. Kembalilah lebih awal. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Chu Hen kembali menatap orang misterius itu. Senior, ayo pergi. Di belakang mereka, Gong Yang Yu melambaikan tangannya. Siapkan portal teleportasi. Tidak dibutuhkan. Orang misterius itu langsung menolak niat baik Gong Yang Yu. Tidak dibutuhkan. Mengapa? Semua orang bingung. Mungkinkah portal teleportasi Gunung Kun Liu terlalu pendek? Tapi setidaknya itu harus lebih cepat daripada berjalan kaki. Kemudian, Han Yikuan maju beberapa langkah dan mengangkat alisnya. Kalau begitu, ayo kita ke Istana Jiuhua dulu. Dengan portal teleportasi berskala besar di Istana Jiuhua, kita dapat langsung melakukan perjalanan melintasi dua provinsi besar. Han Yikuan mengatakan ini dengan bangga. Namun, nada suara pihak lain masih sangat tenang sehingga tidak ada yang bisa marah. Tidak dibutuhkan. Kamu bahkan tidak membutuhkan ini. Apakah Anda akan menerbangkan kami? Han Yikuan mau tidak mau menganggapnya sedikit lucu. Aku punya portal teleportasi sendiri. Apa? Semua orang terkejut. Tanpa penjelasan lebih lanjut, pria misterius itu langsung mundur ke ruang kosong di belakang. Suara mendesing. Dalam sekejap, angin dingin yang menusup menyapu. Kekuatan batin sejati yang tenang melonjak di sekujur tubuhnya. Kemudian, orang tersebut mengaitkan jari-jarinya dan dengan cepat menyimpulkan serangkaian segel. Lalu, dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya di tanah. Berdengung. Aura perkasa menyebar seperti air pasang. Sinar pola cahaya keemasan yang menyelaukan seperti retakan di permukaan es. Jimat misterius itu terjalin satu sama lain seperti rune kuno yang menyala. Di bawah tatapan takjub semua orang, susunan Jimat misterius dengan diameter 20 hingga 30 meter tiba-tiba muncul di tanah. Ledakan. Sinar cahaya yang sebanding dengan pelangi ilahi bermekaran di langit. Langit kehilangan warnanya, angin dan awan bergerak. Seberkas cahaya keemasan yang agung segera muncul di antara langit dan bumi. Apakah ini portal teleportasi seluler? Teriakan terkejut datang dari kerumunan. Luar biasa. Tidak heran mereka tidak menggunakan portal teleportasi skala besar di Istana Jihua. Sepertinya mereka sudah siap. Semua orang tidak bisa tidak melihat orang misterius itu dari sudut pandang yang berbeda. Han Yi Kuan juga tahu bahwa dia telah meremehkan pihak lain, tetapi dia masih bergumam dengan sedikit ketidakpuasan, bahkan jika itu adalah portal teleportasi seluler, itu tidak dapat melintasi dua provinsi besar. Portal teleportasi megah dengan aura melonjak menembus langit seperti pilar dewa. Di dalam dan di luar gunung Kunliu, angin dan awan melonjak, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Tanpa ragu-ragu, Chu Hen memimpin dan melompat ke dalam susunan jimat. Ye Yao, Long Suansuang, Mu Feng, Kiao Xiaowan, Sifeng Zi, Hao Zi, dan Han Yi Kuan semuanya mengikuti dari belakang dan melompat ke dalam barisan. Berdengung. Berdengung. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebabkan tubuh mereka memancarkan pola cahaya yang mewah. Di bawah pimpinan orang misterius itu, Chu Hen dan yang lainnya melompat ke langit satu demi satu. Saat ini, seluruh pegunungan utama Gunung Kunliu dipenuhi manusia. Chu Hen menatap semua orang dari atas dan menangkupkan tinjunya. Auranya mengguncang langit, dan suaranya seperti guntur. Semuanya, gunung tidak bergerak, air tidak mengalir, langit tidak bergerak, dan awan bergerak. Chu Hen akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Bunga akan mekar kembali, dan orang-orang akan bertemu lagi. Saya akan menawar selamat tinggal hari ini, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Saya akan mengucapkan selamat tinggal hari ini, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Suaranya yang kuat bagaikan sungai panjang yang mengalir ke lembah, bergema di hati setiap orang. Penduduk Gunung Kunliu, aliansi jenderal, dan sekte es misterius semuanya melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia akhirnya bisa keluar dari negara bagian timur yang menang. Sungguh patut ditiru. Di platform pengamatan bangunan Batu Giok, Ki Teng, Lu Qi, Wu Yuan, Yan Han Liu, Xiao Ruomen, dan para jenius lainnya dari negara seratus bangsa tidak bisa menahan perasaan emosional. Belum lama ini, mereka datang ke negara bagian timur kemenangan bersama Chu Hen dan berada di sekte yang sama. Dia benar-benar pria yang membuat iri, tapi aku juga bangga padanya, kata Wu Yuan tulus. Ki Teng menyeringai, haha, siapa yang bisa menyangkalnya. Semua orang mengangkat kepala, dan sepertinya ada sedikit antisipasi di wajah mereka. Gemuruh. Energi yang besar dan kuat terus beredar, dan sosok Chu Hen dan yang lainnya dalam susunan teleportasi dengan cepat menjadi ilusi. Pada saat ini, awan di langit berputar dengan cepat, dan sinar cahaya keemasan turun. Di dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, lorong hitam yang tidak jelas terlihat samar-samar. Lorong hitam misterius itu seperti pintu spasial yang menuju ke dunia lain. Apa itu? Di pegunungan lain beberapa mil jauhnya dari Gunung Kun Liu, dua sosok mirip patung memancarkan aura yang luar biasa. Kiaoyong, apakah kamu baru saja melihatnya? Ini, itu bukan susunan teleportasi murni, tapi, jalur spasial dari dimensi lain. Kiaoyong dan Sing Yi saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mungkinkah orang itu adalah orang suci? Gemuruh. 976 Langit biru cerah dan tak terbatas, dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut saat mengacak-acak pohon wilau panjang di kedua sisi pavilion tepi sungai milik istana. Di halaman sebuah rumah antik, seorang pria parubaya yang tegap sedang mengajari beberapa anak berusia 12 hingga 13 tahun teknik dasar bela diri dan bertarung dengan pukulan dan tendangan. Beberapa anak tidak terlalu fokus, dan mereka mengeluarkan teriakan yang agak kekanak-kanakan dari waktu ke waktu. Selain itu, mereka kadang-kadang bermain-main dengan teman terdekatnya. Kalian anak-anak yang gatal ingin dipukul, dan kalian masih asal-asalan saja. Biarku beritahu kalian, jika kalian tidak bisa lulus ujian masuk gedung bela diri pemuda dalam waktu setengah bulan, tunggu saja sampai dimarahi oleh Patriark. Pria parubaya itu berbalik dan memarahi dengan suara yang dalam. Saat mereka mendengar dua kata, Patriark, beberapa anak nakal segera menjadi lebih patuh, dan pukulan serta tendangan mereka juga dipenuhi dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Pria parubaya itu diam-diam tertawa. Sepertinya hanya Patriark yang tegas yang bisa mengendalikan anak-anak nakal ini. Instruktur Liu, kita sudah berlatih selama hampir empat jam, dan tangan kita hampir patah. Mari kita istirahat sebentar. Seorang gadis kecil yang mengenakan gaun berbunga-bunga mengedipkan matanya yang besar sambil memohon dengan menyedihkan. Anak-anak lain juga memandang pria parubaya itu dengan menyedihkan, tetapi pria parubaya itu tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia sama sekali tidak punya niat untuk bersantai. Berlatihlah setengah jam lagi. Beberapa anak sekali lagi melontarkan gelombang keluhan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit tanpa daya. Patriark memintaku untuk mengawasi kalian semua berlatih selama enam jam sehari, dan aku sudah banyak bersantai. Apalagi yang kamu ingin aku lakukan. Melelahkan sekali, keluarga lain hanya perlu berkultivasi dua jam sehari, kenapa kita harus berkultivasi begitu lama? Bocah kecil lainnya yang tidak yakin membalas. Benar, keluarga kita sudah menjadi keluarga nomor satu di kota Ye. Sang Patriark masih ingin kita bekerja keras. Jangan bilang Patriark kita sadis. Set, pelankan suaramu, kalau terdengar, aku akan pukul pantatmu sampai mekar. Instruktur Liu merasa tidak berdaya ketika dia melihat orang-orang yang semakin antusias. Dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu tahu bahwa Patriark begitu ketat terhadap kalian semua? Karena 20 tahun yang lalu, keluarga kami hampir dimusnahkan oleh musuh kami. Musnah. Ketika anak-anak mendengar dua kata ini, ekspresi mereka segera menjadi lebih serius. Dan penyebab langsung dari akibat ini adalah keluarga kami terlalu menganggap diri sendiri dan terlalu sombong. Terutama generasi muda yang terlalu malas dalam berkultivasi sehingga menyebabkan kekuatan kami secara keseluruhan tertinggal jauh oleh musuh tanpa kami. Menyadarinya, akhirnya suatu hari, keluarga kami dimanfaatkan oleh musuh kami. Apa yang terjadi setelah itu? Gadis berbaju bunga itu bertanya dengan gugup. Kalau begitu, mata instruktur Liu dipenuhi dengan emosi, dan ada rasa hormat di antara alisnya. Kemudian, seorang bangsawan menyelamatkan kami dan membantu keluarga melewati masa sulit. Setelah itu, tuan keluarga memikirkannya dan memutuskan untuk tidak pernah mengabaikan kultivasi kapanpun. Jadi begitulah. Setelah mendengarkan narasi instruktur Liu, anak-anak kecil itu jelas menjadi lebih pendiam, dan mata mereka bersinar karena tekat. Kemudian, teriakan nyaring namun sedikit tidak dewasa bergema lagi. Pada saat yang sama, di tengah-tengah mansion, sesosok tubuh yang tergesa-gesa sedang melewati halaman terjal dengan bebatuan aneh, berlari melewati galeri yang panjang, dan akhirnya memasuki halaman yang memancarkan aura klasik. Di halaman, seorang lelaki tua anggun berjubah hijau mengangkat kuas dan mencelupkannya ke dalam tinta, menggambar guratan yang kuat dan kuat pada selembar kertas nasi putih. Tuan keluarga, pada saat ini, sosok di luar pintu dengan tergesa-gesa berseru, platform penerima rahmat. Tanda di atasnya menyala. Ta. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua dengan temperamen luar biasa itu menggoyangkan lengannya, dan sikat tebal di tangannya menyelinap di antara jari-jarinya. Kedua pelayan di sampingnya yang bertugas menggiling tinta dan meletakkan kertas sama-sama terkejut. Di mata mereka, tuan keluarga selalu tenang meski gunung tai runtuh di depannya. Mengapa sosok nomor satu di kota Ye, yang terbiasa dengan segala macam badai, begitu gugup. Cepat, lelaki tua itu tampak bersemangat, dan matanya memancarkan banyak emosi. Segera kumpulkan semua orang di keluarga dan pergi ke anjungan penerima kasih karunia. Ya, tuan keluarga, orang yang melapor dengan cepat setuju. Bunyi bel pemanggilan yang mendesak langsung menyebar ke seluruh istana. Misalnya saja genderang dan trompet militer di medan perang. Semua orang meletakkan apa yang mereka lakukan dan segera berkumpul. Apa yang terjadi? Di tempat latihan, beberapa anak memandang instruktur Liu dengan bingung. Apakah ada invasi musuh? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Cepat berkumpul. Dalam sekejap, seluruh anggota klan menuju ke halaman belakang yang dijaga sepanjang waktu. Di halaman belakang yang luas dan luas, sebuah paviliun segi delapan yang megah berdiri di sana. Di depan paviliun segi delapan, terdapat platform dao dengan tingkat yang berbeda. Lapisan anak tangganya dilapisi dengan lempengan batu giok putih yang mahal. Selain itu, serangkaian rune rumit terukir di sisi vertikal setiap langkah. Yang mengejutkan adalah gulungan rahasia rune ini, yang biasanya redup, kini berkedip dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Ini. Apa yang sedang terjadi? Banyak murid muda dari generasi muda berdiskusi dengan suara pelan, sementara petinggi keluarga berdiri diam di bawah peron bersama tuan keluarga. Dalam kesan semua orang, mereka belum pernah melihat tuan keluarga bersikap begitu formal. Pada saat berikutnya, rune aneh itu berkembang dengan cahaya perak yang lebih menyelaukan. Rune itu berputar seperti tanaman merambat yang tumbuh dengan cepat, dengan cepat menyebar dan menutupi permukaan tangga. Pemandangan yang megah itu sungguh mencengangkan. Giok putih yang awalnya halus dan cerah kini tampak lebih berkilau dan tembus cahaya. Rune yang mengelilinginya dari segala arah bergegas ke tengah platform dari delapan langkah, seperti ribuan duri menyebar. Bumi bergetar, dan layar cahaya perak yang sangat mewah mengjulang ke langit. Aliran udara di seluruh halaman belakang memicu ritme spasial yang kuat. Berdengung. Gelombang udara yang besar dan dahsyat menyapu panggung, menyebabkan pupil mata semua orang mengecil. Detik berikutnya, cahaya yang menyelaukan itu dengan cepat dihilangkan. Diiringi aura asing yang menyebar, beberapa sosok dengan aura luar biasa tiba-tiba muncul di atas panggung. Dermawan. Sebuah suara penuh kegembiraan terdengar, lalu dia berlutut dan berkata dengan hormat, saya Yao Chan, dan saya di sini menunggu Dermawan. Wow, ini, tuan keluarga adalah Dermawan. Selanjutnya, sekelompok tetua keluarga Yao di belakang Yao Chan juga berlutut di tanah untuk menyambut sang Dermawan. Kami menunggu kedatangan Dermawan. Apa yang sedang terjadi? Suara bingung ini datang dari Peron. Kejadian besar begitu dia tiba. Kamu menakuti Feng tampan ini. Chu Hen juga sedikit bingung harus berbuat apa dari adegan mendadak ini. Namun, dia bereaksi cepat. Dermawan, yang dimaksud orang-orang ini adalah dia. Bangkit, suara tenang terdengar dari balik jas hitam longgar. Terima kasih, Dermawan, tuan keluarga Yao Chan berdiri, matanya bersinar karena kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Sudah 20 tahun, dan akhirnya saya bertemu dengan Dermawan lagi. Orang tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Yao Chan menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia berkata, Dermawan, silakan lewat sini. Chu Hen, Long Suan Suang, dan yang lainnya masih sedikit terkejut menerima sambutan yang begitu megah. Di saat yang sama mereka mengikuti orang misterius itu menuruni tangga, mereka semua mengamati lingkungan sekitar secara kasar. Mereka memperhatikan struktur rumah di sini sedikit berbeda dari rumah di negara bagian Kemenangan Timur, dan bahkan ada beberapa tanaman dan bunga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tempat apa ini? Han Yikuan bertanya. Karena dia datang bersama Dermawannya, Yao Chan tentu saja sangat sopan. Haha, sepertinya ini pertama kalinya adik kecil ini datang ke kota Ye kita. Kamu kota. Han Yikuan tercengang, dan Kiao Xiaowan, Si Feng Zi, dan orang lain yang berada di sisinya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Kiao Xiaowan bertanya dengan penuh selidik, itu kota Ye dari wilayah Traverse. Wilayah Lintasan. Yao Chan tercengang saat mendengar kata ini, lalu dia tertawa. Adik kecil, kamu benar-benar pandai bercanda. Kita berada lebih dari 100 ribu mil jauhnya dari wilayah Traverse, jadi bagaimana mungkin kota Ye dari sana? Lalu di mana tempat ini? Han Yikuan bertanya dengan suara yang dalam. Yao Chan sedikit bingung. Dia melirik orang misterius berpakaian hitam di samping Chu Hen, dan kemudian dia menjawab dengan sedikit kebingungan, ini adalah provinsimu. 977. Apa, provinsimu? Provinsimu yang paling dekat dengan perbatasan benua timur. Han Yikuan memandang Yao Chan, kepala keluarga Yao, dengan tidak percaya. Sementara itu, Chu Hen, Kiao Xiao Wan, Long Suan Suang, dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan si Fengzi yang biasanya tenang pun mau tidak mau menyempitkan matanya. Dalam sekejap mata, mereka telah berteleportasi dari provinsi kemenangan timur ke provinsimu. Bahkan formasi teleportasi skala besar dari Sekte Seribu Dunia dan Istana Jiuhua tidak dapat berteleportasi dalam jarak yang begitu jauh. Bagaimana pihak lain melakukannya? Wajah Chu Hen penuh kebingungan. Yao Chan juga sama bingungnya. Bukankah orang-orang ini datang bersama, dermawan, mereka? Mengapa mereka semua bertingkah seperti Xiaobai, bingung dan bingung? Karena mereka semua adalah tamu, Yao Chan menjelaskan dengan sabar. Ini memang provinsimu di perbatasan benua timur. Mereka masih kaget. Semua orang memandang orang misterius itu dengan tatapan rumit. Pantas saja dia menolak saran Han Yikuan untuk tidak menggunakan formasi teleportasi skala besar di Istana Jiuhua. Ternyata dia punya pilihan yang lebih baik. Provinsi kemenangan timur berjarak ribuan mil dari provinsimu. Di antara keduanya terdapat dua provinsi besar, tiga provinsi kecil, dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Sebelumnya, Han Yikuan dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan terlebih dahulu menggunakan formasi teleportasi skala besar dari Sekte Seribu Dunia atau Istana Jiuhua untuk terbang di atas dua provinsi tersebut. Kemudian, mereka akan menggunakan stasiun transfer antar berbagai provinsi untuk berteleportasi. Kemudian, mereka akan maju selangkah demi selangkah. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang misterius ini, yang namanya bahkan tidak mereka ketahui, akan berteleportasi langsung ke provinsimu. Dengan kecepatan seperti itu, dia tiba dua hingga tiga bulan lebih awal dari biasanya. Kemampuan yang sangat menakutkan. Siapa orang ini? Han Yikuan, Kiao Xiaowan, dan yang lainnya diam-diam menatap Chu Hen dengan tatapan bertanya-tanya. Dalam keadaan seperti itu, Chu Hen hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Lagi pula, sampai sekarang, dia hanya tahu bahwa Luo Mengcang memanggilnya bibi kamu. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dermawan, aku akan menyiapkan kamar yang bagus untukmu. Yao Chan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke orang misterius itu. Tidak dibutuhkan. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku akan segera pergi. Pihak lain menolaknya dengan acuh-ta'acuh dan melanjutkan. Yao Chan mengepalkan tangannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu ingin meninggalkan Benua Timur? Ya, saya mengerti. Yao Chan mengerti secara diam-diam dan tidak menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan berkata kepada seorang pria parubaya di belakangnya, Yao Cheng. Segera pergi ke Flowing Cloud Platform dan beli sembilan token boarding. Ya, Patriarch. Pria parubaya bernama Yao Cheng buru-buru berjanji, dan kemudian sosoknya melintas, berubah menjadi bayangan mengalir yang melompat ke langit. Yao Yu, kata Yao Chan kepada pria lain yang berpakaian seperti seorang manajer. Pria itu menganggup dengan sadar. Kemudian, dia meletakkan dua jari di bibirnya dan meniup peluit keras. Peluit keras dan jelas menyebar, dan pada saat berikutnya, beberapa raungan binatang iblis yang agung bergema di langit. Mengaum. Selanjutnya, gelombang udara yang menutupi langit dan menutupi bumi menyebar, dan angin kencang bertiup. Yang mengesankan, beberapa binatang iblis yang agung terbang dari arah halaman terakhir klan Yao. Penampilan binatang iblis ini mirip dengan unikon legendaris. Seluruh tubuh mereka putih dan bersih, dan keempat kuku mereka menginjak api hijau. Mereka agung seperti makhluk ilahi. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak memiliki sayap putih di punggung mereka seperti yang dimiliki unikon. Apalagi, ada total tiga gerbong di belakang unikon tersebut. Terutama gerbong di tengahnya, seperti sebuah rumah, dan sangat mewah. Itu bahkan lebih mewah daripada gerbong keluarga kerajaan. Binatang iblis itu menarik kereta mewah dan langsung berhenti di depan Cuh Hen dan yang lainnya. Semua orang di klan Yao memasang ekspresi serius di wajah mereka. Ini adalah bentuk perlakuan tertinggi di klan. Bahkan gubernur kota Ye belum pernah memperlakukan mereka seperti ini sebelumnya. Dermawan, silakan duduk. Yao Chan dengan hormat mengangkat tangannya dan meminta instruksi. Orang misterius itu menganggup dan mengangkat kakinya untuk menaiki tangga sebelum memasuki kereta yang berbentuk seperti sayap. Semuanya, silakan lewat sini. Terima kasih. Cuh Hen sedikit menangkupkan tinjunya, lalu memimpin beberapa orang di belakangnya ke dalam kereta. Bagian dalam gerbong pun semakin mewah. Tempat duduknya tertata rapi, kue-kue serta teh sudah lama tertata dengan baik. Tehnya masih panas. Mu Feng dengan santai mengambil secangkir teh dan menyesapnya karena terkejut. Tidak hanya itu, bahkan kue-kuenya pun sangat segar. Setiap tempat bersih seolah baru saja dibersihkan. Karena saya akan meminta para pelayan menyiapkan hal-hal ini setiap hari. Saya khawatir Dermawan bahkan tidak punya waktu untuk menyesap teh. Yao Chan yang terakhir masuk menjelaskan dengan tulus dan sepenuh hati. Semua orang terkejut sekali lagi. Mereka awalnya mengira Yao Chan sudah menduga mereka akan datang, jadi dia sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Mereka tidak menyangka hal ini menjadi alasannya. Setelah bertahun-tahun, dia selalu sama. Semua orang diam-diam kagum. Yao Chan ini benar-benar orang setia yang langka di dunia. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Suara tenang terdengar dari balik pakaian hitam longgar. Yao Chan menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat ke atas. Saat itu, Dermawan, Anda menyelamatkan seluruh keluarga kami. Masalah kecil ini tidak cukup untuk membalas sedikitpun bantuannya. Ayo pergi, kata pria misterius itu. Iya. Yao Chan berbalik dan membuka tirai, lalu berkata kepada pramugara yang bertugas mengemudikan kereta, ayo pergi. Iya, Patriark. Awalnya ada sedikit getaran, tapi kemudian stabil. Beberapa binatang iblis bertanduk tunggal menginjak api hijau dan naik ke udara, menarik kereta mewah itu ke langit. Chu Hendan yang lainnya berdiri di dekat jendela, melihat melalui tirai yang terbuka kederetan bangunan di kota Ye. Hati mereka agak tergerak. Lagi pula, setengah jam yang lalu, mereka masih berada puluhan juta mil jauhnya di provinsi Dongsheng. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di provinsimu. Pikiran mereka sedikit linglung. Itu gerbong keluarga Yao, kan? Kemana mereka pergi? Wow, pemborosan ini langsung membayangi kantor tuan kota. Warga kota Ye mengangkat kepala untuk melihat kereta cantik yang bergerak di langit. Masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi takjub dan iri. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, kereta itu juga dengan cepat menghilang ke dalam awan di langit. Suasana di dalam gerbong masih tergolong sepi. Mungkin karena mereka bingung dengan identitas pria misterius itu, Han Yikuan, Mu Feng, Hao Xi, dan yang lainnya berkomunikasi satu sama lain dengan hati-hati. Ini baru hari pertama mereka bertemu, tetapi pria misterius itu telah memberikan kejutan yang luar biasa bagi semua orang. Mereka tidak tahu hal tak terduga apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun Chu Hen ragu, karena Luo Mengcang, dia masih sangat mempercayai Bibi Yu yang misterius ini. Setelah hampir satu jam dalam suasana, Changgung, kecepatan kereta perlahan melambat. Di saat yang sama, suara yang sangat berisik terdengar dari luar. Kenapa di luar berisik sekali? Kiao Xiao Wan bertanya dengan santai. Yao Chan tersenyum dan berkata, karena kita hampir sampai di flowing cloud platform. Tentu saja, ini sedikit bising. Platform cloud mengalir. Ini kedua kalinya dia mendengarnya mengatakan ini. Kemudian, Kiao Xiao Wan berjalan ke jendela dan dengan santai membuka tirai. Dalam sekejap, hembusan udara sejup mengalir ke dalam ruangan bersamaan dengan kebisingan. Semua orang melihat keluar dan melihat kereta telah turun ke ketinggian yang sangat rendah. Di luar sebenarnya banyak dibangun platform tinggi dan megah. Di platform itu berdiri kerumunan orang, gerbong berbagai ukuran, dan binatang iblis yang digunakan sebagai tunggangan. Melihat semua orang kebingungan, Yao Chan berbicara lagi, platform cloud mengalir sebenarnya adalah stasiun pemancar. Oh, stasiun transfer, mata besar Kiao Xiao Wan yang cerah membelalak. Itu adalah stasiun transfer, tapi ini bukan formasi teleportasi. Lalu ada apa? Yao Chan tersenyum hangat, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Segera setelah dia selesai berbicara, kereta itu menjadi sunyi dan berhenti di platform yang tinggi. Semua orang berhenti sejenak sebelum mereka membuka tirai dan keluar satu demi satu. Wuss! Pada saat berikutnya, aura dan penglihatan yang tiba-tiba dan jelas segera mengalir ke arah mereka. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah dunia yang sangat luas. Mata Cuhan melebar, dan kemudian pupil matanya bergetar seolah-olah dia telah menerima dampak visual yang besar. Hal pertama yang terlihat adalah sebuah kapal yang sangat besar. Ini. Yang lain juga terkejut, seolah-olah mereka sedang berdiri di bawah kaki monster besar. Panjang total kapal itu lebih dari lima ribu meter, dan kabin besar itu seperti gunung. Seluruh tubuhnya berwarna emas gelap, dan kokoh seperti benteng, memberikan kesan bahwa ia tidak bisa dihancurkan dan stabil. Itu adalah kapal emas yang sangat besar. Itu sebenarnya melayang lebih dari 100 meter di udara, dan di bawah badan kapal, ada banyak pilar batu kokoh yang menopang langit. Pilar batu di bawahnya seperti bintang yang mengelilingi bulan, menopang kapal besar di udara. Apakah ini, kapal awan mengalir, yang bergerak di langit? 978. Apakah ini perahu awan mengalir, yang bisa terbang di angkasa? Wajah Han Yi Kuan dipenuhi kegembiraan. Kapal luar angkasa raksasa, yang panjangnya lima ribu meter itu, seperti gunung yang berhenti di langit. Chu Hen dan yang lainnya, yang belum pernah melihat bangunan, mengejutkan seperti itu terkejut. Perahu awan mengalir. Terbang di langit. Setelah mendengarkan kata-kata Han Yi Kuan, beberapa dari mereka akhirnya menyadari bahwa stasiun transit itu dikelilingi oleh daratan. Sejauh mata mereka memandang, tidak ada perairan biasa, apalagi perairan besar yang dapat menampung perahu sebesar itu. Bagaimana kamu tahu ini disebut perahu awan mengalir? Tanya Kiao Xiaowan. Han Yi Kuan mengangkat alisnya dan tersenyum bangga. Saya tidak hanya tahu bahwa ini disebut perahu awan mengalir, tetapi saya juga tahu bahwa kita akan menaikinya untuk meninggalkan perbatasan benua timur. Kenapa kita menaikinya? Orang ini terlihat sangat besar dan bodoh. Saya yakin itu tidak akan secepat itu. Kamu salah. Kecepatan flowing cloudbot tidak kalah dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik di tahap mendalam surgawi. Namun, alasan utamanya adalah untuk keselamatan. Saat Han Yi Kuan berbicara, dia secara naluriah melirik ke arah Yao Chan yang berdiri di sampingnya. Namun, saat dia melihat Yao Chan tidak mengoreksinya, dia mulai menjelaskan dengan lebih berani. Seperti yang diketahui semua orang, terdapat banyak selat dan lautan luas di luar benua timur. Karena keunikan medannya, banyak lautan yang akan membentuk angin konveksi yang kacau balau. Ditambah dengan perubahan lingkungan pada siang dan malam hari, dan perubahan suhu yang disebabkan oleh letusan beberapa gunung berapi bawah laut, angin konveksi lambat laun akan berkembang menjadi badai angin konveksi yang sangat merusak dan dahsyat. Dengan kekuatan orang biasa, mustahil mereka bisa melewatinya. Kamu terdengar seperti mengatakan yang sebenarnya. Dari mana kamu mendengar ini? Kiao Xiaowan memasang ekspresi menghina di wajahnya. Yang lain juga merasa skeptis. Ketika Han Yi Kuan mendengar ini, dia langsung menjadi cemas dan dengan cepat menjelaskan, Huff. Saya tidak berbohong kepada kalian semua. Beberapa tahun yang lalu, seorang tetua dari istana Jiuhua saya yang telah bepergian keluar selama beberapa tahun datang kembali dan memberitahuku ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada pemimpin klan Yao. Han Yi Kuan menghadapi Yao Chan. Haha, Yao Chan terkekeh sambil mengangkat tangan kirinya. Apa yang dikatakan adik kecil ini mungkin benar. Memang ada, badai destruktif, yang sangat mengancam di laut di luar benua timur. Jika energi badai terus terbentuk, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap abadi tidak akan berani dengan sembarangan menyerbu ke dalamnya. Oleh karena itu, pilihan terbaik tetaplah perahu awan melayang ini. Apakah kamu mendengar itu? Itu yang aku katakan. Han Yi Kuan memenangkan ronde tersebut. Kiao Xiaowan mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan sebelum bertanya, karena itu masalahnya, bukankah lebih baik menggunakan susunan teleportasi saja? Tidak peduli seberapa cepat flowing cloudbot, ia tidak akan mampu berlari lebih cepat dari teleportation array. Namun, begitu Kiao Xiaowan selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Akan sangat sulit membangun formasi teleportasi yang melintasi laut timur. Fluktuasi energi kuat yang dihasilkan oleh badai konvektif di atas laut sudah cukup untuk mempengaruhi operasi normal formasi teleportasi. Maaf, saya lupa area di antara keduanya terlalu kacau, Kiao Xiaowan buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Yao Chan mengangguk sambil tersenyum. Yang terpenting, ada aturan yang jelas antar benua. Formasi teleportasi tidak boleh melampaui batas. Dengan kata lain, formasi teleportasi di benua timur tidak dapat diatur bahkan satu meter dari batas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semakin terkejut. Yao Chan sudah memutuskan bahwa ini adalah pertama kalinya para junior ini melakukan perjalanan sejauh ini, jadi dia dengan sabar menjelaskan. Tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi hak teritorial benua, terutama di sekitar perbatasan. Pengelolaannya sangat ketat. Sederhananya, kita tidak bisa membiarkan orang luar dari tempat lain begitu saja masuk ke wilayah kita. Bahkan lebih lagi mustahil bagi kita untuk menggunakan formasi teleportasi untuk datang dan pergi sesuka kita. Penjelasan Yao Chan bisa dikatakan sangat tepat dan mudah dimengerti. Semua orang mau tidak mau merasa tercerahkan. Mereka diam-diam kagum dengan tata letak dunia yang cerdik ini. Chu Hen sekali lagi melihat ke arah perahu awan mengalir yang melayang di udara di depannya. Kabin kapal yang besar dapat menampung puluhan ribu orang sekaligus. Desain kedap udara dan tampilannya yang tidak dapat ditembus benar-benar memberikan rasa aman bagi orang-orang. Untuk bisa duduk di atasnya dan berlayar di atas lautan yang tak berbatas, perasaan itu mungkin akan membuat hati seseorang dipenuhi dengan kerinduan dan kerinduan. Aku khawatir harga tumpangannya tidak murahkan. Long Suan Suang bertanya dengan santai. 100 juta batu kristal asal bermutu tinggi adalah harga terendah. Han Yikuan menjawab, harga tertinggi adalah 10 miliar batu kristal asal bermutu tinggi. Apa? 10 miliar batu kristal asal bermutu tinggi untuk menaiki perahu awan mengalir. Meskipun Cu Hen sudah menjadi seorang taipan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar harga yang mahal. Namun, jika dipikir-pikir, harga perahu awan mengalir pasti mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Ditambah dengan besarnya tenaga yang dibutuhkan untuk berlayar di angkasa di atas laut, harga tersebut pun tidak sulit untuk diterima. Kapan perahu awan mengalir akan berangkat? Pada saat ini, pria misterius berpakaian hitam juga telah keluar dari gerbong. Yao Chan berbalik dan menjawab dengan hormat, Dermawan, mohon tunggu sebentar. Yao Cheng akan segera kembali. Begitu dia selesai berbicara, sosok yang dikenalnya berjalan melewati beberapa platform tinggi di depan dan akhirnya tiba di depan semua orang dengan tergesa-gesa. Pemimpin klan, Dermawan. Orang yang datang adalah pria parubaya yang tiba lebih awal di klan Yao, Yao Cheng. Hanya tersisa tujuh token asrama untuk kamar kelas khusus. Oleh karena itu, aku harus merepotkan kalian berdua untuk tinggal di kamar superior. Yao Cheng dengan meminta maaf mengeluarkan sembilan keping kristal persegi panjang seukuran telapak tangan. Pengerjaan keping kristal sangat indah. Mereka setipis sayap jangkrik dan memiliki ukiran pola yang sangat indah di atasnya. Tujuh dari sembilan keping kristal berwarna hitam sedangkan dua lainnya berwarna merah. Tak perlu dikatakan lagi, chip kristal hitam mewakili token boarding dengan kualitas tertinggi. Mereka akan mendapatkan perawatan terbaik dan menghabiskan 10 miliar batu kristal asal bermutu tinggi. Sedangkan untuk token boarding superior berwarna merah, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan token boarding kelas khusus. Harganya 7 miliar batu kristal asal bermutu tinggi. Melihat keping kristal merah yang sedikit menyilaukan, Yao Cheng sedikit ragu dan berkata, belilah dua token naik kelas khusus dari penumpang lain. Ini, Yao Cheng sedikit ragu. Bagaimanapun, mereka yang mampu membeli token asrama kelas khusus adalah orang-orang dengan latar belakang keluarga yang baik. Jika dia membelinya lagi dari mereka, dia pasti harus mengeluarkan 2 atau 3 kali lipat dari harga aslinya, atau bahkan lebih. Itu terlalu boros. Tidak perlu, Chu Hen menghentikannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil keping kristal merah. Aku akan tinggal di kamar superior saja. Tidak perlu bersusah payah. Aku ingin tinggal di samping kakak Chu Hen. Ye Yao juga mengambil keping kristal merah lainnya. Baiklah. Siapa yang tahu trik apa yang kamu coba temukan untuk saudaramu Chu Hen? Saat Mu Feng berbicara, dia dengan santai mengambil semua boarding pas dan membagikannya kepada orang lain. Beberapa kartu kristal ringan berharga total hampir 100 miliar batu kristal asal bermutu tinggi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Namun, tidak ada sedikitpun kengganan di wajah Yao Chan. Sebaliknya, ada sedikit rasa malu karena tidak merawat mereka dengan baik. Gemuruh. Tiba-tiba, gelombang gemuruh yang terdengar seperti guntur menyapu dari cakrawala. Semua orang terkejut, dan mata mereka beralih ke kapal raksasa di depan mereka. Mereka melihat sinar cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya memancar dari langit. Kemudian, pola perak aneh tiba-tiba muncul di seluruh tubuh kapal raksasa itu. Pola panjang dan sempit tampak seperti pola jimat kuno, tetapi juga seperti kilat perak nakal. Saat bumi bergetar pelan, pilar-pilar batu yang menopang badan kapal justru tenggelam dengan kecepatan lambat, dan menyusut kembali ke dalam tanah. Di sisi lain, kapal raksasa itu melayang terus di udara, seperti meteorit di langit. Dentang. Suara lempengan besi yang saling bertabrakan dan bergesekan terdengar menggelegar. Di bawah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, tiga lorong didorong keluar dari sisi kiri dan kanan kapal raksasa, dan langkah-langkah perlahan turun dari lorong. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Dari jauh, ia tampak seperti binatang raksasa yang merentangkan kenam lengannya, sangat mengesankan. Anak tangga yang terbentang dari setiap lorong mendarat dengan rapi di platform tinggi di bawah. Kemudian, selusin resepsionis berpakaian seperti pramugari melintas dan mendarat di pintu masuk kapal raksasa itu. Kapal awan yang mengalir akan segera berangkat. Tujuan kita adalah, kota Pulau Paus. Para tamu yang membawa token naik, silakan naik ke kapal. Pemimpin resepsionis itu berteriak dengan suara keras dan jelas. Segera setelah dia selesai berbicara, orang-orang yang telah mendarat di platform tinggi di sekitarnya mengerumuni kapal raksasa itu, dan mengeluarkan token naik mereka untuk diperiksa. Dermawan, token asrama kelas khusus dan token asrama kelas tinggi ada di lorong pertama. Yao Cheng menunjuk ke lorong dengan jumlah orang yang berkumpul paling sedikit. Semua orang mengangguk. Orang misterius itu tidak berniat untuk tinggal, dan berkata dengan acuh tak acuh, kita bisa pergi sekarang. Semuanya, semoga perjalananmu aman. Yao Chan menangkupkan tinjunya. Chu Hen, Han Yi Kuan, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya juga mengangkat tangan untuk membalas isyarat itu. Terima kasih banyak atas keramah tamahannya, Patriar Kiao. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Setelah itu, semua orang menaiki kapal awan mengalir dari jalur pertama dengan token naik di tangan. Karena mereka semua adalah token asrama kelas khusus dan kelas atas, resepsionisnya sangat sopan, dan mereka membawa mereka ke kabin dengan senyuman di wajah mereka. Melihat bagian belakang kerumunan menghilang ke lorong, Patriar Klan Yao menghela nafas lega, dan ekspresi penuh arti muncul di wajahnya. Orang-orang yang dibawa oleh dermawan semuanya bukan orang biasa. Patriar, nama orang itu sepertinya, Chu Hen. Yao Cheng, yang berdiri di samping, berkata dengan ragu. Chu Hen. Sudut mata Yao Chan sedikit menyipit. Nama ini terdengar familiar. Kemudian, jantungnya bergetar hebat, dan matanya membelalak. 979. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, jumlah orang yang berkumpul di flowing cloud platform telah berkurang lebih dari setengah. Kerumunan yang memegang token boarding memasuki kapal Giant Stream Clout dengan tertib. Waktu boarding sudah habis. Tutup pintu kabin. Gemuruh. Diiringi getaran yang mengguncang bumi, kapal raksasa awan mengalir yang seperti gunung perlahan-lahan menarik kembali enam anak tangga yang menjulur seperti binatang raksasa. Sasa Purba. Manager yang bertugas menerima tamu juga menaiki tangga dan memasuki kabin bersama dengan tangga yang ditarik. Berdengung. Gelombang udara yang megah menyapu ke segala arah. Tanda rumit di badan kapal menjadi semakin terang. Itu seperti aliran cahaya nakal yang menyebar ke seluruh badan kapal. Topan yang kacau memenuhi langit dan bumi, menimbulkan awan di sembilan langit. Aura agung yang tak tergoyahkan melonjak ke langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keheranan, kapal emas sepanjang 5000 meter itu perlahan naik ke langit. Rune yang mempesona semuanya diaktifkan dan bersinar dengan kemegahan luar biasa. Seolah-olah sebuah meteor tiba-tiba muncul di langit di atas flowing cloud platform. Banyak susunan Rune misterius yang saling bersilangan juga muncul di alun-alun di bawah. Pilar cahaya perak yang tak tertandingi melesat ke langit, mendesak Rune di kapal raksasa itu untuk beroperasi lebih cepat. Berdengung. Gelombang udara yang luar biasa menumpuk seperti air pasang, dan angin kencang menderu-deru. Setelah itu, kapal emas awan mengalir terus melaju dari lambat ke cepat, melaju menuju perbatasan benua timur. Platform cloud mengalir yang awalnya luas menjadi lebih luas. Kapal emas awan mengalir terbang melintasi langit dan dengan cepat berubah menjadi titik hitam kecil. Mengaum. Beberapa binatang iblis bertanduk tunggal dari klan Yao melolong panjang, seolah-olah mereka mengirim Yao Chan atas namanya. Chu Hen. Penguasa ketiga baru dari benua timur yang menang, Yao Chan mengangguk sambil berpikir dan bergumam dengan suara lembut, sepertinya bagian luar benua timur ditakdirkan untuk tidak terlalu damai. Kalian berdua, ruangan ini dan ruangan di sebelahnya akan menjadi tempat peristirahatan kalian. Jika kalian butuh sesuatu, kalian bisa memberitahu kami di ujung koridor. Di koridor yang agak remang-remang, dinding di kedua sisinya bertatahkan mutiara bercahaya untuk penerangan. Lantainya ditutupi selimut yang bersih dan rapi. Sisi kiri dan kanan koridor merupakan ruangan terpisah. Manager yang bertanggung jawab atas penerimaan membawa Chu Hen dan Yao ke ruangan ini. Karena keduanya memiliki boarding token kelas atas dan yang lainnya memiliki boarding token kelas khusus, maka mereka dipisahkan setelah menaiki kapal. Saya mengerti. Chu Hen menganggup dan melihat sekeliling. Jarak antar kamar superior relatif besar, dan lingkungan di sini juga sangat bagus. Suasananya tenang dan tidak berisik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Masukkan saja token asramamu ke dalam slot di pintu, dan kamu akan bisa masuk. Setelah resepsionis menjelaskan dengan singkat, dia membungkuk hormat dan pergi. Segera setelah itu, Chu Hen menemukan celah di pintu dan memasukkan kartu kristal merah ke dalamnya. Berdengung. Lusinan pola terang berkelap-kelip di pintu seperti sulur cahaya. Dengan suara, kaca, pintu yang tertutup rapat itu langsung membuka celah di belakangnya. Di sampingnya, mata Ye Yao berbinar. Wow, desain ini sungguh menakjubkan. Chu Hen tersenyum tipis. Orang awam secara alami tidak akan bisa melihat di mana letak ke dalamannya, tapi sebagai master simbol, dia bisa melihatnya dengan sekali pandang. Ini hanyalah pembatasan sederhana yang telah diatur menggunakan teknik simbol. Selain itu, token boarding memiliki prasasti simbol yang dapat membatalkan pembatasan tersebut. Oleh karena itu, setelah kartu kristal ditempatkan di dalamnya, kartu tersebut dapat dibuka. Tentu saja, meskipun ini bukan trik yang rumit, Chu Hen tidak bisa tidak mengagumi perancang bentuk ini. Jika seseorang tidak meninggalkan negara bagian timur yang menang, dia tidak akan pernah tahu berapa banyak hal baru dan menarik yang ada di dunia luar. Chu Hen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Bagian dalamnya lebih luas dari yang dia bayangkan. Ruangannya sangat terang, dengan tempat tidur bersih, kursi, meja bundar, dan kue-kue segar serta teh panas yang baru saja disiapkan. Tidak buruk, ini seperti sebuah restoran, Ye Yao tidak berniat untuk segera kembali ke kamarnya. Dia melompat masuk dengan gembira dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya menghabiskan 7 miliar batu kristal primordial kelas atas. Apakah tidak mungkin? Itu benar. Ye Yao mengerutkan bibirnya dan terus melihat sekeliling. Chu Hen menutup pintu tanpa daya. Gadis ini bertindak seolah-olah dia ada di sini untuk jalan-jalan. Dia tidak waspada sama sekali. Saudara Chu Hen, cepat kemari, kita bisa melihat bagian luar dari sini. Oh. Chu Hen sedikit terkejut. Dia kemudian berjalan ke sisi Ye Yao dan melihat ada jendela seukuran piring di dinding di depan mereka. Jendelanya ditutup dengan sejenis bahan yang mirip dengan kaca. Melalui kaca, mereka bisa melihat pemandangan di luar. Ini sangat tinggi. Seru Ye Yao. Dari jendela, mereka dapat melihat perahu emas awan mengalir sedang melintasi pegunungan. Pegunungan dan hutan yang rimbun terlihat samar-samar di awan dan puncak yang megah tampak agak kecil saat ini. Halus sekali, aku bahkan tidak bisa merasakannya bergerak. Kata Ye Yao. Sungguh ajaib. Jawab Chu Hen. Kemudian, sedikit perhatian muncul di matanya. Dia berkata, Yao kecil, pergi dan istirahat dulu. Aku akan keluar sebentar. Ye Yao terkejut pada awalnya, tapi dia segera mengerti apa yang akan dilakukan Chu Hen. Dia lalu menganggup patuh. Setelah beberapa saat, di area VIP khusus. Dekorasi di sini bahkan lebih megah dan mewah dibandingkan di area kelas atas. Karpet di lantai terbuat dari bulu cerpelai yang sangat mahal. Meski koridornya lebih panjang dan lebar, jumlah kamar di sini hanya sekitar setengah dari jumlah kamar di area kelas atas. Begitu Chu Hen berjalan ke sini, terdengar suara berderit. Pintu tidak jauh darinya terbuka, dan wajah dingin dan anggun mulai terlihat. Saat mata mereka bertemu, Long Suan Suang sedikit terkejut. Saya di sini untuk menemui senior neter. Di kamar mana dia tinggal? Chu Hen bertanya. Mata indah Long Suan Suang sedikit bergetar, lalu dia menunjuk ke ruangan terdalam di koridor panjang. Chu Hen menganggup dan langsung berjalan ke sana. He he. Suara ketukan lembut terdengar. Chu Hen berseru dengan lembut, senior. Masuk. Suara tenang dan acu-ta-acu terdengar di telinganya. Chu Hen dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Struktur ruangannya sangat indah dan elegan. Itu dibagi menjadi ruang tamu dan kamar tidur. Baik dari tata letak maupun ukurannya, itu jauh lebih baik daripada ruang tamu kelas atas. Namun, perhatian Chu Hen tidak tertuju pada hal ini. Baginya, tidak masalah di mana dia tinggal. Dia melihat orang lain berdiri diam di dekat jendela. Tatapannya dibalik jubah hitam dengan tenang menatap awan di luar. Senior. Kamu bisa memanggilku, Gu Yu, orang lain berkata dengan tenang. Gu kamu. Itu namanya. Chu Hen tidak memikirkan hal ini. Dia mendongat dan langsung ke pokok permasalahan. Senior Gu Yu, di mana mencang? Gu Yu menoleh ke samping, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan seikat rambut indah di balik jubah hitamnya. Dia, bisa saja berada di tiga tempat. Tiga tempat, Chu Hen mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Terowongan yang diciptakan oleh Space Devoring Hall tidak berada di satu lokasi. Mereka berubah secara acak. Saya telah menyelidiki dan menghitung, dan secara kasar mengunci di tiga tempat. Di mana, Chu Hen sedikit bersemangat. Gu Yu berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, yang pertama adalah Tanah Kuno Pedang Sunyi. Yang kedua adalah Makam Dewa dan Iblis, dan yang ketiga berada di Provinsi Depstar di Midland. Tanah Kuno Pedang Terpencil, Makam Yang Abadi dan Iblis, Provinsi Depstar. Chu Hen menggumamkan nama-nama ini. Tampaknya pencariannya jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Namun, Chu Hen dengan cepat mengambil keputusan. Dia harus menemukan Meng Chang meskipun dia harus lari sampai ke ujung bumi. Di mana Tanah Kuno Pedang Sunyi? Aku punya saran, Gu Yu tidak langsung menjawab Chu Hen. Senior, tolong bicara. Berpisah. Apa? Aku akan pergi ke Tanah Kuno Pedang Sunyi, kalian pergi ke Makam Abadi dan Iblis. Salah satu dari dua tempat ini berada di selatan, dan yang lainnya di utara. Tetapi bagaimana kita tahu kalau kita telah menemukan Meng Chang? Chu Hen bertanya. Sederhana saja, terlepas dari apakah kita menemukannya atau tidak, kita akan pergi ke tempat ketiga. Setelah mendengar ini, Chu Hen tiba-tiba mengerti. Jika mereka menemukan Meng Chang, mereka bisa pergi ke tempat ketiga untuk bertemu. Jika mereka tidak dapat menemukannya, itu berarti dia berada di tempat terakhir. 980. Entah itu Tanah Kuno Pedang Sunyi atau Makam Dewa dan Iblis, itu bukanlah tempat yang baik. Satu-satunya hal yang tidak beres adalah hidup dan matimu. Nada suara Gu Yu sangat tenang. Daripada mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan kehidupan Chu Hen, itu lebih seperti dia takut sesuatu akan terjadi pada Chu Hen, dan dia tidak akan bisa menjawabnya. Setelah hening sejenak, mata Chu Hen bersinar dengan tekat. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, selama aku bisa menemukan Meng Chang sesegera mungkin, aku tidak keberatan menempatkan diriku dalam bahaya. Ayo lakukan apa yang Senior katakan. Kita akan berpisah. Kamu pergi ke Tanah Kuno Pedang Sunyi, dan aku akan pergi ke Makam yang Abadi dan Iblis. Gu Yu berbalik sedikit dan menghadap Chu Hen. Sulit untuk melihat seluruh wajahnya di balik topi hitam, tapi dagu halus dan bibir merahnya bisa terlihat samar-samar. Dia berkata perlahan, kalau begitu, ayo kita berpisah di kota Pulau Paus. Apakah aku perlu temanku untuk mengikuti Senior? Tidak perlu, aku sudah terbiasa sendirian. Jaga dirimu baik-baik. Juga, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Gu Yu mengangkat kepalanya dan membuka bibir merahnya. Meskipun kamu sangat berbakat dan memiliki garis keturunan Saint Pisic, ada banyak orang jenius yang lebih baik darimu di tiga ribu dunia. Jangan impulsif, dan bertindaklah sesuai kemampuanmu. Saya akan mengingat kata-kata Senior. Pergi. Gu kamu berkata, Chu Hen menganggup dan meninggalkan ruangan dengan sopan. Berderak. Chu Hen dengan lembut menutup pintu dan menghela nafas lega. Dia berbalik dan melihat Long Suan Suang berdiri tidak jauh menunggunya. Melihat Chu Hen keluar, Long Suan Suang bertanya, bagaimana kabarnya? Di mana dia? Chu Hen menggelengkan kepalanya. Area yang perlu kita cari sangat luas. Saya hanya tahu area umumnya. Tidak apa-apa, masih ada harapan selama kita mengetahui koordinatnya. Terlebih lagi, budidaya mengcang tidak lemah. Dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Long Suan Suang menghiburnya dengan lembut. Chu Hen tersenyum. Dia bukan orang yang pesimis, tapi rasa bersalah di hatinya membuatnya ingin segera menemukannya. Mereka berdua baru berjalan beberapa langkah ketika terdengar suara keras dari kamar sebelah mereka. Itu adalah Mu Feng dan Hao Xi. Chu Hen terkejut. Long Suan Suang berkata dengan santai, sepertinya itu kamar senior Si Feng Xi. Oh, mengapa mereka ada di sana? He he, senior Si, aku ingin meminta sesuatu padamu. Urusi urusanmu sendiri. Kamu adalah master prasasti nomor satu di negara seratus bangsa, kamu benar-benar hebat dalam bidang alkimia. Sepotong kue. He he, begini, senior Si Tua. Di seluruh tim, semua orang telah mencapai tahap mendalam langit, dan hanya aku dan pencuri Hao Xi yang masih terjebak di puncak tahap mendalam bumi tingkat ke-9. Agak memalukan. Mengapa Anda tidak menyempurnakan pil jantung pertempuran panggung surga agar kami dapat membantu kami? Anda tidak ingin melihat kami menyeret Anda ke bawah, bukan? Tidak masalah. Suara si Feng Xi yang lugas terdengar. Senior, kamu benar-benar orang yang berbudi luhur dan bermartabat. Kamu lebih berat dari gunung tai, cantik, cerdas, dan menjadi andalan. Jangan terlalu senang terlalu dini. Saya dapat membantu Anda menyempurnakan pilnya, tapi, siapkan sendiri bahan untuk menyempurnakan pil tersebut. Tentu saja aku sudah menyiapkannya, he he. Bersamaan dengan tawa puasmu Feng, setumpuk besar barang-barang lainnya bertumpuk di atas meja. Si Feng Xi dengan dingin meliriknya, masih melewatkan dua hal. Apa itu buruk? Hef, karena kamu meragukanku, maka jangan memperbaikinya. Tidak, 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 beraninya aku meragukanmu. Saya baru saja mendengar dari resepsionis di luar bahwa ada pertukaran harta karun di kapal besar ini. Apa kekuranganmu? Kami akan pergi dan membelinya segera. Dengan sangat cepat, pintu kamar terbuka. Mu Feng dan Hao Xi masing-masing memegang selembar kertas dan bergegas keluar. Kenapa kalian berdua ada di sini? Apakah Anda ingin berjalan-jalan di kabin depan? Saya dengar ada banyak hal menarik di sana. Hao Xi cepat berkata. Sebelum Cu Hen dan Long Suansuang bisa menjawab, Mu Feng menarik Hao Xi dan berlari. Kami pergi dulu. Kamu bisa menemukan kami nanti. Setelah saling menyapa dengan santai, keduanya menyelinap pergi seperti kepulan asap. Cu Hen tersenyum. Keduanya sangat pintar. Mereka sebenarnya tahu untuk datang dan menyukai si Feng Xi. Segera setelah itu, Cu Hen melirik ke kamar Han Yi Kuan dan Kiao Xiaowan. Dia tidak bermaksud mengganggu mereka. Kemudian, dia meninggalkan area VIP bersama Long Suansuang. Cu Hen juga memberitahu Long Suansuang tentang informasi yang baru saja diberitahukan Gu Yu kepadanya. Long Suansuang mengangguk setuju dengan saran untuk berpisah setelah mencapai kota Pulau Paus. Bagaimanapun, mereka memiliki begitu banyak pembantu di sisinya. Meski itu kolam naga atau sarang harimau, mereka tetap bisa mencobanya. Saat keduanya mengobrol, mereka kembali ke area kelas atas tempat tinggal Cu Hen. Di koridor panjang, mereka melihat Ye Yao berjongkok di depan pintu kamarnya. Yao kecil, apa yang kamu lakukan? Hem, kakak Cu Hen, kamu kembali. Kakak Suansuang, kamu di sini juga. Ye Yao mengangkat kepalanya dan melambai pada mereka berdua sambil tersenyum. Lalu, dia menunjuk benda kecil berbulu di kakinya. Kemarilah dan lihat, aku tidak tahu dari mana kucing kecil ini berasal. Kucing kecil. Keduanya terkejut. Mereka berjalan ke atas untuk melihat lebih dekat, dan melihat bahwa makhluk kecil di samping Ye Yao memang mirip dengan kucing kecil. Ia memiliki tubuh yang ringan dan gesit, dan kepala berbulu. Namun yang mengejutkan adalah bulu di kepala kucing kecil ini ternyata berwarna hitam putih. Bulu hitam putihnya disebarkan secara khusus sehingga membuat wajahnya terlihat seperti pola tai chi. Bagaimana itu, kakak Chuhen, bukankah kucing kecil ini sangat tampan? Ye Yao dengan lembut mengusap kepalanya dengan senyum polos di wajahnya. Dan ketika melihat Chuhen dan Long Suan Suan datang, kucing hitam dan putih itu benar-benar memperlihatkan ekspresi waspada. Bahkan pupilnya memancarkan sedikit pesona jahat. Jangan gugup, jangan gugup. Itu salah satu dari kita, bukan orang jahat. Ye Yao buru-buru menghibur kucing hitam putih ini. Tampaknya ia memahami kata-katanya dan sedikit lengah. Ia kemudian mundur sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Yao. Kemudian, dengan suara, wuz ia berubah menjadi bayangan dan menghilang ke sudut koridor. Sangat cepat, Long Suan Suang memandang Chuhen dengan sedikit terkejut. Chuhen juga mengangguk sambil berpikir. Ada gelombang kekuatan iblis yang sangat halus di tubuhnya, dan jika dia muncul di sini, dia pasti bukan binatang iblis biasa. Tapi kenapa itu muncul di sisi Ye Yao? Itu adalah sebuah misteri. Kakak Chuhen, apakah kamu bertanya di mana kakak Meng Siang berada? Ye Yao sangat menantikan untuk memulai bisnisnya. Ya saya lakukan. Segera, Chuhen dengan singkat memberitahu Ye Yao apa yang baru saja dia katakan pada Long Suan Suang. Setelah mengetahui bahwa mereka harus mencari tiga tempat, Ye Yao mau tidak mau merasa sedikit sedih. Jalan di depannya sangat luas, dan dia hanya bisa percaya pada Luo Meng Siang. Ayo pergi ke kabin depan, kata Chuhen sambil tersenyum. Dia tidak ingin menulari orang lain dengan kesedihannya. Bersantai di tempat yang cocok bukanlah hal yang buruk. Long Suan Suang dan Ye Yao tentu saja setuju. Kemudian, mereka mengikuti rambu jalan dan menuju kabin depan. Kapal awan raksasa mengalir memiliki panjang lebih dari 5.000 meter, dan ruang di dalamnya sangat besar. Selain banyaknya ruang istirahat bagi para penumpang, tempat makan, minum, dan bermain juga beragam. Misalnya, pasti ada banyak tempat untuk memperdagangkan harta karun dan ramuan langka. Lagi pula, mereka yang bisa menaiki kapal awan raksasa mengalir tidaklah miskin. Setelah berbelok beberapa tikungan, Chuhen, Long Suan Suang, dan Ye Yao menaiki tangga. Di depan tangga terdapat karpet merah yang mengarah langsung ke sebuah pintu. Dua pelayan muda berpakaian cantik membuka pintu pada saat bersamaan dan menyapa mereka dengan suara manis. selamat menikmati.